Di bawah tatapan patung Demon Suppression, aura kekerasan beredar dengan liar di alun-alun, membentuk badai spiral yang meniupkan anggota tubuh dan darah yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Li Qingshan dan Little Anne berdiri saling membelakangi, berdiri di tengah badai, menari dengan angin kencang yang merobek segalanya. Angin mereda, dan pertempuran pun terhenti. Dia mengayunkan pedang air berat ke bawah secara diagonal, meninggalkan bercak darah. Lubang muncul di pedang saat retakan muncul, hampir pecah. Artefak spiritual tingkat tinggi ini tidak lagi cukup untuk mempertahankan pertempuran seperti ini. Li Qingshan juga dipenuhi luka yang mengerikan. Banyak luka yang sudah mendekati titik vitalnya. Melawan begitu banyak orang, mustahil baginya untuk tetap tidak terluka tanpa menggunakan kekuatannya sebagai dasmon. Jika bukan karena efek penahan yang luar biasa dari Jenderal Iblis dari patung penindas Iblis, dia tidak akan bertahan lebih dari 10 detik bahkan jika dia mendorong bakat bertarungnya hingga batasnya. Di sisi lain, avatar emas Little N juga dipenuhi luka, tapi setelah bubar, dia sama sekali tidak terluka. Sayang sekali kita tidak bisa menyimpan mayat-mayat ini. Li Qingshan berkomunikasi dengan Little N dengan rasa kasihan. Kedua biksu itu bukanlah orang bodoh. Mereka pasti tidak bisa melakukan hal aneh yang dapat menimbulkan kecurigaan. N kecil berkata, tidak apa-apa. Ini bukan masalah besar lagi. Li Qingshan mengangguk. Dia berbalik dan menghadap patung Demon Suppression, mulai memahami bentuk kelima dari Demon Suppression Statuary. Di luar Aula Demon Suppression, Biksu Downless berhenti khawatir. Biksu yang tidak marah di sampingnya telah menghilang. Dia telah memasuki Aula Demon Suppression, siap memberikan bantuan kapan saja. Meskipun para jenius yang terbunuh bukanlah jenius, ini adalah lantai lima Aula Demon Suppression. Bahkan jika mereka mengirimkan sekelompok murid paling menonjol dari biara cande Fanaga, masih sulit untuk menjamin bahwa mereka semua akan musnah. Namun pada akhirnya, kehebatan pertempuran yang ditunjukkan Li Qingshan dan N kecil membuatnya sangat terkejut. Kerja tim mereka pada dasarnya sempurna. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai pemahaman diam-diam. Mereka pada dasarnya mempunyai satu pikiran. Tampaknya ada hubungan khusus di antara mereka yang tidak sesederhana perasaan antara seorang pria dan seorang wanita. Patung penekan iblis menembakkan dua berkas cahaya kemasan lagi. Li Qingshan menutup matanya dan Ki iblis hitam menyebar dari tubuhnya. Ki iblis melingkari lukanya, menyembuhkannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat dia mengolah patung penindas iblis, hati iblis merah tua di tubuhnya juga semakin kuat. Itu terus-menerus menyerap sifat iblis dari iblis sapi dan iblis harimau, mengurangi tekanan pada penyuruh. Murni dari sudut pandang ini. Saat ini, dia tidak berbeda dengan seorang penggarap iblis, yang memiliki vitalitas yang jauh melebihi manusia. Setelah beberapa saat, Li Qingshan membuka matanya. Sifat iblis dan Ki iblis yang dia pancarkan menjadi semakin ganas dan kuat, dan tingkat demonisasinya juga semakin dalam. Tidak buruk. Li Qingshan melambaikan tangannya. Gelombang air membentuk cermin di depannya dan melihat sesosok manusia yang ganas. Dia kemudian mengangkat alisnya dan membuat evaluasi seperti itu. Tentu saja, ini, lumayan, jika dibandingkan dengan wujud asli daemon. Dia tidak pernah menggunakan kecantikan atau keburukan sebagai standar dalam menilai penampilan. Dia memiliki standar anehnya sendiri. Ia selalu merasa wujud asli dasmon itu tampak seperti kuku lembu dan cakar harimau. Ia jauh lebih puas dengan penampilan pria tampan berambut merah saat menjelma menjadi manusia. Penampilan iblis ini adalah gaya yang benar-benar berbeda dari wujud asli daemon. Dia pada dasarnya masih mempertahankan bentuk manusianya. Terlepas dari perubahan ketinggiannya, sepertinya dia mengenakan satu set baju besi yang sangat pas dan mencolok. Namun, di mata orang normal, dia benar-benar monster yang menakutkan. Ia, N kecil mengangkat kepalanya dan menganggup dengan serius, seolah dia mengagumi dan memuji dari lubuk hatinya. Saya harus berkata, seseorang yang kukenal ada di dalam sana. Anda memiliki selera terbaik. Li Qing San tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar. Beku Downless dan Beku yang tidak marah melihat hal ini. Mereka tidak bisa berkata-kata tentang rasa keindahan mereka. Apakah menurutmu kita masih harus turun ke lantai enam? Li Qing San bertanya. Dia sangat ingin turun dan terus mempelajari patung penindas iblis ke enam, seperti yang telah dia pelajari rantai penindasan iblis di lantai tiga. Ini bukanlah suatu kebetulan. Dalam banyak metode budidaya kuno, lantai tiga seringkali berupa simpul. Hal ini memungkinkan penggarap untuk memahami teknik atau keterampilan bertarung yang melengkapi metode budidaya, memungkinkan penggarap untuk fokus pada hal-hal lain sambil juga memiliki sarana untuk melindungi diri mereka sendiri. Sepanjang perjalanannya, rantai penindasan iblis telah memainkan peran utama. Melawan banyak jenderal iblis yang harus dia kalahkan dengan susah payah, dia hanya perlu melepaskan rantai penindasan iblis untuk sepenuhnya menekan mereka dan memenangkan mereka dengan mudah. Namun, karena lantai lima adalah garis pemisah Aula Demon Suppression, semakin jauh mereka pergi, semakin berbahaya jadinya. Setelah menguasai gerakan kelima patung penindas iblis, tekanan pada penyuruh pada dasarnya telah berkurang. Dia telah memulihkan sebagian kesadarannya dan dapat merasakan adanya bahaya. Tentu saja, jika dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya dengan bebas, Li Qingxian percaya bahwa lantai tujuh pun akan mudah, apalagi lantai enam. Namun, hasil dari kembali ke bentuk dasmonnya di Aula Penindas Iblis mungkin langsung turun ke lantai sembilan dan ditekan selama sepuluh ribu tahun. En kecil berkata, ayo lanjutkan. Li Qingxian berkata dengan heran, kamu sangat percaya diri. En kecil tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan jimat merah dari kantong seratus harta karunnya. Itulah kehilafanku. Li Qingxian tersenyum. Jimat selalu memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran antar kultifator. Mereka bisa digunakan sebagai serangan mendadak. Li Qingxian sebenarnya telah mengumpulkan beberapa jimat selama bertahun-tahun. Apalagi jimat merah, dia bahkan punya jimat ungu. Namun, dalam pertarungan di levelnya, hanya ada sedikit peluang untuk menggunakan jimat, jadi dia melupakannya. Little N mengeluarkan beberapa gelang tembaga lagi untuk mengendalikan mayat. Masing-masing dari mereka menyembunyikan mayat jenderal. Ini juga salah satu rampasan Li Qingxian dari pertempuran di Gunung Burial Mount. Semuanya dikumpulkan dari seratus kantong harta karun para pembudidaya inti emas yang terbunuh. Li Qingxian memberikannya kepada Little N untuk disempurnakan. Little N telah menyelesaikan akumulasi untuk menerobos ke lapisan kedua jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Yang dia kurang hanyalah pemahaman, jadi dia meninggalkannya jika dia membutuhkannya di masa depan. Tentu saja, jenderal-jenderal yang halus dan terkendali seperti ini adalah dunia yang terpisah dari jenderal-jenderal dari alam hantu lapar. Dan, jika dia berani menggunakannya di hadapan komandan mayat dan raja mayat, mereka akan segera berpindah pihak. Namun, itu cukup untuk menyerang. Li Qingxian menjadi tenang. Mereka berdua terus maju, melangkah melewati pintu. Bau darah yang menyengat menghalangi jenderal iblis biasa untuk mendekati tempat ini, tapi ada sosok kolosal yang terbang secara naluriah. Duo G menerjang, menuju ke pesta lainnya. Di lantai enam ola Demon Suppression, di Alun-Alun Pusat. Hampir seratus jenderal iblis berkumpul di bawah patung penindas iblis, memahami rahasia di dalam patung itu. Mereka berharap suatu hari nanti mereka bisa meninggalkan penjara ini. Suasana di sini agak menindas dan sunyi. Para jenderal iblis tidak punya niat untuk bertarung satu sama lain. Saat mereka mengamati patung Demon Suppression, mereka akan melirik ke depan patung itu dari waktu ke waktu. Seorang pria dengan rambut acak-acakan dan ekspresi acuh tak acuh duduk dengan menyilangkan kaki. Pedang aneh yang tampak aneh yang diselimutiki iblis diletakkan di atas lututnya. Pedang itu berwarna hitam pekat seperti tinta, tapi tidak lurus. Sebaliknya, ia tersegmentasi seperti pagoda, dan panjangnya hampir tiga meter. Bisa dibayangkan sosok seperti apa yang dibutuhkan untuk memegang pedang seperti itu dengan bebas. Bagian yang paling aneh adalah gagang pedangnya. Itu bukan logam, batu, atau kayu. Sebaliknya, itu adalah segumpal daging dan urat yang melingkar. Di tengahnya ada sebuah mata seukuran mangkuk. Ia hanya memiliki bagian putih matanya dan tidak memiliki pupil. Itu berlumuran darah, yang membuatnya tampak sangat aneh. Jenderal iblis lainnya menjaga jarak beberapa meter darinya, takut untuk mendekatinya. Mereka merasa bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Apa yang kalian semua lakukan? Kesal, jangan menghalangi. Sebuah teriakan memecah kesunyian. Iblis yang memancarkan aura ganas tiba-tiba melompat keluar dari pintu di bawah patung penindas iblis dan mengayunkan tangannya ke arah pria yang acuh-ta-acuh itu. Lokasi pria acuh-ta-acuh itu jelas merupakan lokasi terbaik untuk mempelajari patung penindas iblis, tapi kebetulan saja itu berada di jalur iblis yang datang dari bawah. Mata iblis dipenuhi dengan rasa Sadenfrude. Sir Lietu adalah seorang jenius dari ras iblis. Meskipun dia telah dirobohkan dari komandan iblis, dia masih bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Jenderal iblis, apalagi fakta bahwa dia memiliki mata jahat. Lietu melambaikan tangan kanannya sedikit, dan angin kencang menyapu alun-alun. Jenderal iblis yang kejam itu terhuyung melewati Lietu. Luka mengerikan muncul dari bahu kiri hingga pinggang kanannya, menyemburkan kabut darah. Dia melihat ke belakang, kamu. Tiba-tiba, dia merasa kehilangan sesuatu yang penting. Dia menundukkan kepalanya dan menatap dadanya. Lietu juga menundukkan kepalanya, mengutak atik hati iblis hitam yang menyerupai batu di tangannya. Dengan keras, Jenderal iblis yang kejam itu roboh ke tanah. Lietu bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia menempatkan hati iblis ke dalam mata aneh di tengah gagang pedang. Bola matanya berdenyut dan menyerap hati iblis hitam. Seperti sentuhan akhir, pupil hitam muncul di bola mata. Bola matanya berputar. Setiap Jenderal iblis yang dilihatnya merasakan hawa dingin yang mendalam. Pembuluh darah padat membungkus pupil hitam itu, dan seluruh gagang pedang mulai berputar dengan keras. Angin busuk bersiul, meniup rambut Lietu ke udara dan memenuhi seluruh aola. Semua Jenderal iblis merasa seperti tercekik. Seluruh pedang panjang bersinar dengan cahaya hitam, seolah malam yang gelap telah turun. Cahaya keemasan yang menyilaukan di sekitarnya segera meredup. Hanya patung penekan iblis yang tidak mengubah warna aslinya, dan melihat pemandangan ini dari atas. Namun, beberapa saat kemudian, hati iblis itu terjepit oleh bola matanya, mendarat di tanah dengan bunyi denting. Rasanya seperti seseorang yang telah memakan sesuatu yang menjijikan dan meludahkannya dengan sangat meremehkan. Lietu menggelengkan kepalanya sedikit. Benar saja, itu masih belum cukup. Hati iblis dari Jenderal iblis tidak dapat memuaskan mata jahat. Saya membutuhkan hati iblis yang lebih kuat. Saya perlu memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin dan kembali ke lantai tujuh untuk menemukan hati iblis yang cocok. Telinganya yang lancip tiba-tiba bergerak-gerak. Dia bisa merasakan banyak kematian berkumpul di luar pintu. Jenderal iblis lainnya takut pada Lietu, tapi mereka juga tidak lemah. Mereka semua merasakannya dan menjadi waspada. Bang! Sembilan pintu berlapis emas tiba-tiba terbuka pada saat yang sama, dan seratus mayat tentara menyerbu masuk. Para Jenderal iblis tidak yakin. Ternyata, mereka hanyalah mayat prajurit. Lietu mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Ada banyak kaum iblis yang bisa mengendalikan mayat. Prajurit mayat ini pada awalnya adalah manusia, jadi bagaimana bisa ada begitu banyak mayat manusia di menara penindas iblis? Bahkan lebih mustahil lagi bagi keledai botak dari biara Candefanaga untuk menggunakan sesuatu seperti itu. Bola mata pedang mata jahat di tangannya berputar, dan dia melihat bahwa setiap prajurit mayat ditempeli jimat. Mereka semua hancur pada saat bersamaan dan bersinar terang. 582 Dari jimat bola api tingkat rendah hingga jimat matahari merah yang kuat, bercampur dengan jimat petir dan jimat meledak, ada lebih dari seribu jimat yang menempel di punggung seratus prajurit mayat ini. Tentu saja, jimat ungu yang lebih berharga dan mudah menimbulkan kecurigaan tidak dapat digunakan di sini. Li Qingshan dan Little Anne bergegas menuju pinggiran lantai 6 Demon Suppression Hall dan mulai membuat persiapan. Ini adalah tipuan yang biasa digunakan oleh teroris. Tentu saja, Li Qingshan lah yang memikirkannya. Awalnya, dia hanya ingin membuat mereka lengah sehingga dia bisa melancarkan serangan mendadak. Namun sejak dia memasang jimat pertama, Li Qingshan seperti anak kecil yang ingin menguji kekuatan petasan. Dia mengeluarkan semua jimat penghancur atribut guntur dan api. Kemudian, di bawah perintah Little Anne, 100 mayat prajurit yang menghancurkan diri sendiri bergegas masuk bersama. Reaksi para jenderal iblis tidak lambat, dan mereka masing-masing menggunakan metode pertahanannya sendiri. Tapi hanya ada sembilan pintu di alun-alun melingkar ini, dan tidak semua mayat prajurit yang telah diatur oleh Little Anne bergegas masuk. Ada sembilan yang tertinggal untuk bertanggung jawab menutup pintu. Sembilan pintu berlapis emas terbuka dan tertutup dalam sekejap mata. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Semua mayat prajurit pertama-tama dicabik-cabik dan dibakar oleh guntur dan api. Nyala api melonjak dengan liar, dan kilat bergerak seperti naga dan ular, menelan kelompok jenderal iblis dan membanting mereka ke empat dinding. Namun, mereka dihadang dengan kuat, dipantulkan kembali, dan kemudian menjadi semakin ganas. Dalam sekejap, proses ini diulangi berkali-kali, dan kekuatan ledakan dilepaskan sepenuhnya. Seluruh Demon Suppression Hall bergetar hebat, dan kemudian setelah waktu yang lama, guncangan itu benar-benar meredah. Li Qingshan berjongkok di luar pintu dengan dua jari telunjuk menempel di telinganya. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras, berdiri, dan bersiul. Dia tidak menyangka kekuatan ledakan jimat tersebut begitu besar, dan guncangannya membuatnya sedikit pusing. Li Qingshan mengacungkan jempol pada N kecil. Orang-orang di dalam mungkin semuanya mati. Li Qingshan memperkirakan jika dia diblokir di tempat seperti itu dan meledak seperti ini, dia pasti tidak akan keluar tanpa cedera. Tidak peduli seberapa kuat para jenderal iblis di dalam, mereka mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun N kecil menggelengkan kepalanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan hidup lain yang kuat di balik pintu itu. Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang memiliki kehidupan yang sulit. Tidak mungkin komandan iblis, kan? Li Qingshan diam-diam berjaga saat dia membuka pintu berlapis emas. Saat dia menyentuh pintu, dia merasakan sedikit kejutan di hatinya. Pasalnya, pintunya masih sedingin dulu, bahkan sedikitpun panasnya tidak terasa, apalagi berubah bentuk akibat ledakan. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari Demon Suppression Hall ini, tapi sebenarnya sangat kokoh. N kecil menarik Li Qingshan, dan beberapa jenderal mayat melompat keluar dari belakangnya, memimpin dengan bergegas melewati pintu. Cahaya yang sangat tajam melintas, dan beberapa jenderal-jenderal yang sedang maju tiba-tiba terjatuh ke belakang. Namun, tubuh bagian bawah mereka masih mempertahankan postur menyerang ke depan. Bagaikan gandum yang dipotong dengan sabit, dibelah dua bagian tengahnya. Hem, Li Qingshan menoleh dan melihat iblis laki-laki berdiri di depan patung penindas iblis. Dia memegang pedang yang tampak aneh di tangannya, dan seberkas cahaya mengalir di sekitar pedangnya. Bola mata berlubang di gagangnya menatap lekat-lekat ke arah Li Qingshan. Meski pakaiannya compang kemping dan hangus, auranya tidak melemah sama sekali. Matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Siapapun yang pernah ditipu seperti ini akan merasakan hal yang sama. Jika bukan karena pedang di tangannya, dia pasti akan menderita luka yang lebih parah. Di bawah kakinya ada tumpukan mayat hangus. Beberapa dari mereka masih sedikit menggeliat, memiliki sepotong kehidupan yang bisa dipadamkan kapan saja. Li itu menggeram, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan sesuatu seperti ini? Gunakan darahmu sebagai korban pedang. Siapa namamu? Hidupmu cukup sulit, ya. Li Qingshan mencabut pedang air berat. Dengan dentang, ujung pedang jatuh ke tanah, dan dia berdiri dengan kedua tangan menopang pedang. Namun, dia berpikir, hampir saja. Untuk bisa bereaksi begitu cepat dalam keadaan seperti itu, orang ini jelas bukan jenderal iblis biasa. Serangan itu pasti tidak akan menimbulkan ancaman yang mengancam jiwaku, jadi penyuruh tidak memberikan peringatan apapun. Namun, jika saya melangkah ke dalamnya terlebih dahulu dan kemudian mencoba menghindar, saya pasti harus menggunakan kekuatan di luar penggarap yayasan, yang akan menimbulkan kecurigaan. Padahal, pedang itu sungguh menarik. Saat Li Qingshan melihat pedang aneh itu, tatapannya tertuju ke arah lain. Itu bukan hanya karena kekuatan aneh dan besar yang terpancar, tapi juga karena desain pedang itu sangat cocok dengan seleranya. Dia bukan jenderal iblis biasa. Ki iblis pada dirinya sangat murni. Bahkan di antara komandan iblis, tidak banyak yang bisa mencapai level ini. Lietu juga mempelajari Li Qingshan. Lebih tepatnya, dia menggunakan Evil Eye di tangannya. Tatapan mata jahat langsung melewati tubuh Li Qingshan, memungkinkan dia melihat lokasi hati iblis berwarna merah tua. Hati iblis tidak seperti hati. Mereka dapat mengembun di bagian manapun dari kaum iblis, membuat mereka sangat sulit untuk dijadikan sasaran sebagai titik vital. Lietu mengandalkan kemampuan mata iblis ini untuk mencabut hati iblis yang baru saja menahan jenderal iblis yang kejam dalam satu serangan. Dia bisa merasakan denyut nadi, mata jahat, di tangannya, menginginkan hati iblis pihak lain. Hal ini jarang terjadi. Di masa lalu, untuk memperkuat kekuatan mata jahat, dia telah membunuh banyak komandan iblis, tetapi tidak semua hati iblis dapat memuaskan mata jahat. Jika dia bisa mendapatkan hati iblis jenderal iblis ini, dia akan bisa melepaskan kekuatan mata jahat, dan dia bisa kembali ke lantai tujuh sekarang. Pedangmu itu milikku. Hati iblismu adalah milikku. Keduanya berbicara pada saat bersamaan. Bahkan nada suara mereka pun sama. Sayangnya, ini bukanlah pemahaman diam-diam antar teman, melainkan tekat untuk membunuh antar musuh. Ada lagi kilatan cahaya tajam. Li itu melesat ke udara, menegakkan punggung dan mengayunkan pedangnya. Li Qingshan tidak berani gegabuh. Dia secara pribadi menyaksikan bagaimana Little N membunuh komandan mayat. Dia tahu kekuatan mengerikan macam apa yang bisa dilepaskan oleh pedang tajam di tangan seorang master. Dengan ledakan di bawah, dia mengangkat pedang heavy water tinggi-tinggi ke udara, mengubahnya menjadi pedang siege breaker dan mengayunkannya dengan keras. Dentang. Dengan dengungan lembut, pedang patah itu terbang keluar sambil berputar, menghantam langit-langit sebelum mendarat di tanah. Percikan terbang kemana-mana. Pedang air berat kembali ke ukuran aslinya, kehilangan sepertiga dari panjang aslinya. Lietu mencibir. Aku akan membelahmu menjadi dua dengan seranganku berikutnya. Li Qingshan tetap tenang. Dia beralih ke satu tangan dan mencengkeram pedang patah itu dengan kuat, mengayunkannya secara diagonal. Dia melepaskan tangannya dan melingkarkannya pada Lietu. Rantai penindasan setan. Dengan suara gemerincing logam, rantai hitam itu menembus udara, bersilangan di sekitar Lietu. Apa? Lietu terkejut. Dia merasakan ki iblis di tubuhnya mulai berputar tak terkendali, tepat pada saat dia hendak mengayunkan pedangnya. Rantai penindasan iblis melilitnya rat-rat, mengikatnya di tempatnya berada. Ki iblis di tubuhnya tampak membeku, dan pedang yang patah telah mencapai sisi wajahnya. Siapa yang tahu berapa banyak jenderal iblis dengan berbagai kemampuan yang Li Qingshan gunakan untuk membunuh. Itu pada dasarnya tidak dapat dihentikan. Namun, pedang yang patah itu tidak merasakan nikmatnya tebasan. Sebaliknya, rasanya seperti macet. Mulut Lietu menjulur ke depan seperti gigi taring, menggigit pedangnya dengan kuat. Dia menggigitnya dengan keras, dan giginya yang tajam menusuk pedang. Retakan dengan cepat menyebar, dan dengan suara pecah, pedang air berat sebenarnya telah digigit hingga berkeping-keping. Dia tersenyum kejam pada Li Qingshan. Li Qingshan terkejut. Dia melirik gagang yang kosong dan menusukkannya dengan kejam ke kepala Lietu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak perlu membayar, idiot? Dia mengulurkan tangannya untuk merebut pedang aneh di tangan Lietu. Bola mata di tengah gagangnya tiba-tiba berdenyut, dan benda setebal ibu jari seperti urat yang melilitnya tiba-tiba menjadi hidup. Mereka melonjak dan menusuk ke tangan Lietu, menyatu sepenuhnya dengannya. Cahaya yang mengalir tanpa henti pada pedang mengalir kembali ke gagangnya sebelum dipindahkan ke tangan Lietu melalui pipa. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika ia menjadi satu dengan pedang, seluruh tubuh Lietu tiba-tiba meletus dengan ratusan helai pedangki, menghancurkan rantai penindasan setan. Beberapa lusin helai pedangki langsung ditembakkan ke arah Li Qingshan. Sudah terlambat untuk menghindar, Li Qingshan juga kehilangan senjatanya, jadi dia tidak dapat memblokirnya. Jika dia benar-benar seorang penggarap yayasan pendirian menengah biasa, dia pasti sudah terpotong-potong sekarang. Seberkas cahaya kemasan menembus di antara mereka berdua. Pedang emas di tangan Little N seperti kuas emas yang besar. Dia mengayunkannya, dan kuasnya menari dengan liar saat dia menulis karakter, pedang, yang besar. Darah menyembur dari tubuh Lietu. Dia mundur beberapa langkah dan berkata dengan heran dan ragu, tubuh emas buddhisme. Saat itu, N kecil seperti patung berlapis emas yang baru saja selesai dibangun di sebuah kuil. Namun, meskipun pengrajinnya sangat ahli, dia salah memahami permintaan biksu tersebut, mengubah dewa penjaga yang marah menjadi dewi yang sangat cantik. Dia mengenakan mahkota emas di kepalanya dan ikat pinggang emas di sekelilingnya. Ada tahi lalat merah di dahinya, dan dia berdiri tanpa alas kaki. Dia tampak damai, anggun, megah, dan bermartabat, namun aura bermartabatnya tidak berkurang sama sekali. Lietu merasakan ancaman yang kuat, tapi dia masih punya pilihan. Dia bisa mundur ke lantai tujuh. Jika mereka cukup berani untuk mengejarnya, dia akan dikutuk. Aku serahkan orang ini padamu. Li King San tiba-tiba berkata. Dia baru saja berjalan mengelilingi Lietu dan tiba di depan patung Demon Suppression. Dia mempelajari patung itu, menutup jalan pelarian Lietu. Jarang sekali kami bertemu lawan yang cocok, jadi kami akan membiarkan Little N tampil. Kami telah membunuh dalam perjalanan ke sini. Kedua biksu pengintip terkutuk itu seharusnya puas. Beku Downless dan Beku yang tidak marah tidak hanya merasa puas. Mereka bahkan sangat gembira. Dalam komunitas kultivasi, menerima seorang guru dan bergabung dengan sekte besar tidaklah mudah, tetapi menerima seorang murid jenius juga sangat sulit. Namun, keduanya tidak hanya memiliki kedekatan yang dalam dengan Buddha, tetapi mereka juga ahli dalam menyerang. Mereka adalah kandidat yang sempurna di masa kacau ini. Mereka pasti bisa memperkuat reputasi Biara Chan Devanaga. Ini kedengarannya agak kontradiktif. Di mata dunia sekuler, para biksu tampak murni dan penuh kasih sayang. Namun, jika para biksu dari Biara Chan Devanaga benar-benar seperti itu, maka Biara Chan dari Devanaga saat ini tidak akan ada, apalagi menggunakan tanah pembantaian brutal seperti aula penindas iblis untuk melatih murid-murid mereka. Bahkan sang Buddha perlu mengaum seperti singa dan menundukkan setan-setan yang menempuh jalan sesat. Bahkan patungnya pun harus disepuh dan disembak oleh semua makhluk hidup, apalagi murid dan cicitnya. Namun, saat biksu downless merasa puas dengan Little N, biksu unraging malah fokus pada Li King Shan. Saat dia menatap Li King Shan yang berdiri di depan, patung penindas iblis, ke-6, dia berpikir dalam hati. 583. Lapisan ke-6 Alam Fajra. N kecil jelas mengerti maksudnya. Dia menutup matanya dan mengangguk, melantunkan kitab suci dalam hati. Cahaya keemasan dari avatar emas menjadi semakin terang, dan suara nyanyian terdengar samar-samar. Lietu mencengkeram pedangnya dengan kuat, sepenuhnya waspada. Orang di hadapannya adalah musuh kuat yang jarang terlihat. Apa yang dia lakukan? Saat biksu downless itu agak bingung, N kecil memberinya jawaban. Avatar emas itu tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan, dan mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Cairan emas mengalir dari wajah cantiknya. Dia menerobos. Biksu downless itu sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir Little N akan memilih untuk menerobos saat itu juga, dan tepat di depan musuh pada saat itu. Ketabahan mentalnya sangat kuat, tapi begitu dia gagal, dia akan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Avatar emas itu seperti patung lilin yang dipanggang dengan api, meleleh menjadi bentuk humanoid yang kabur. Little N diam-diam mempraktikkan kitab suci raja penjaga tentang subdual iblis, dan secara bertahap, avatar emas itu mulai mengembun lagi, menjadi stabil sekali lagi. Avatar emas itu menjadi semakin halus, menembus lapisan kelima dari kitab suci raja penjaga tentang subdual iblis, dan mencapai pertengahan pendirian fondasi. Biksu downless itu tersenyum. Anak ini pada dasarnya memberinya kejutan yang tak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan mampu mencapai puncak yayasan pendirian sebelum usia 20 tahun. Bahkan sepanjang sejarah biara Candephanaga, hanya ada segelintir keajaiban tak tertandingi seperti itu yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin seluruh biara sebelum usia 30 tahun. Saat ini, dia sudah mengambil keputusan sepenuhnya. Beliau akan mengesampingkan rasa was-wasnya dan membimbingnya dengan baik sehingga dia dapat menerima kebajikan sang Buddha. Avatar emas terpantul di mata lietu, dan pupil matanya menyipit. Dia merasa semakin terancam, juga menyadari bahwa dia baru saja menerobos. Dia diam-diam menyesal karena terlalu berhati-hati sebelumnya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang dan membuat wanita itu lengah. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Dia mengarahkan pedangnya secara diagonal, siap menyerang. Namun, N kecil menutup matanya sekali lagi. Apa yang dia lakukan sekarang? Biksu Daunless itu terkejut. Setelah itu, dia melihat avatar emas yang baru saja dipadatkan Little N mulai meleleh sekali lagi. Jangan bilang dia akan menerobos lagi. Bahkan dengan pengetahuan luas yang dimiliki Biksu Daunless, dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia belum pernah melihat seseorang yang berani seperti dia. Dia belum pernah melihat seseorang yang berani seperti dia. Ini tidak semudah itu. Lietu berteriak, bagaimana dia bisa membiarkannya menerobos dengan mudah. Pedang mata jahat berputar di tangannya, dan bola matanya diarahkan ke Little N. Itu beriak, dan kemudian seberkas cahaya hitam tiba-tiba keluar dari pusat yang menonjol. N kecil membuat segel dengan satu tangan, seterang bunga teratai, tangan lainnya memegang silau roda raja kebijaksanaan, dan juga memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan dan cahaya hitam bertabrakan. Cahaya Buddha dan kekuatan iblis berbenturan sengit di udara, terus-menerus melebur satu sama lain dan mengeluarkan suara mendengung yang aneh dan melengking. Sebuah dinding cahaya didirikan di antara keduanya. Energi yang meluap melonjak seperti riak, menyapu seluruh alun-alun, menghancurkan para jenderal iblis yang masih berjuang di ambang kematian dan mengubahnya menjadi abu. Pada akhirnya, hanya hati iblis kokoh yang tersisa di tempatnya. Kebanyakan darinya seperti batu, tetapi beberapa di antaranya memiliki kilau kristal. Siapa dia? Dia sebenarnya mampu membagi perhatiannya untuk menghadapi musuh ketika dia sepenuh hati fokus untuk menerobos. Atau ini hanya tipuan untuk memancing musuh? Lietu bukanlah orang yang pengecut, tapi saat dia bertarung melawan Little N, dia juga harus membagi perhatiannya untuk mewaspadai Li Qingxian di belakangnya. Meskipun Li Qingxian telah mengatakan dia tidak akan bertarung, bagaimana dia bisa mempercayai janji musuh sebagai kaum iblis. Terserah, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Demonstrasikan. Lietu mengambil keputusan dan melepaskan ki iblis yang melonjak. Rambut panjangnya berkibar-kibar, dan tubuhnya juga membengkak. Anggota tubuhnya memanjang, menjadi sangat panjang. Wajahnya berubah menjadi bentuk segitiga, dengan bagian tengahnya menonjol lurus seperti punggung pedang. Matanya ditutupi oleh lapisan kelopak mata yang keras, yang berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Hanya tersisa dua lubang panjang dan sempit untuk hidungnya, sementara satu tanduk menonjol dari dahinya seperti pedang, menusuk ke arah langit. Dia sepertinya memakai topeng yang aneh. Seluruh tubuhnya seperti topeng, berkilauan dengan kilau logam. Dia seperti pedang tajam, menunjukkan ketajamannya. Dia mengayunkan pedangnya ke belakang, dan tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, menembak ke arah little end seperti lembing. Dia sebenarnya mengabaikan ancaman silau roda raja kebijaksanaan. Cahaya keemasan melesat dan menyapuli itu, tetapi setelah melewatiki iblis pelindungnya, cahaya itu meredup. Pada akhirnya, yang tertinggal hanyalah bekas hangus. Dia tidak bisa lagi menembusnya dengan mudah. Dalam sepersekian detik, pedang mata jahat itu menebas. Jaraknya masih tiga meter, tapi siulan pedangki memekakkan telinga, seperti ratapan ribuan hantu. Jika dia terkena pedang, dia mungkin akan terluka bahkan dengan perlindungan avatar emas, apalagi fakta bahwa dia sedang menerobos. Bukan hanya dia tidak bisa mengelak, tapi bahkan avatar emasnya pun pada dasarnya tidak berdaya. Sepertinya, menerobos di saat-saat terakhir bukanlah pilihan yang tepat. N kecil mengayunkan roda silau raja kebijaksanaan dengan acuh tak acuh. Cairan emas yang meleleh mengalir dan menyebar ke seluruh permukaannya, menggunakannya sebagai gagang dan bilahnya dan mengembun menjadi pedang facra lagi. Pedang emas itu ditutupi dengan pola yang rumit dan indah. Ada juga beberapa prasasti sederhana dan mengesankan yang terukir di atasnya, sepenuhnya menyatu dengan roda silau raja kebijaksanaan. Namun, semuanya sempurna dan harmonis, seolah-olah keduanya selalu menjadi satu. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan seperti sambaran petir, tapi baik pedang mata jahat maupun pedang facra tidak terluka. Lietu terkejut. Mata jahat tidak dapat dihentikan, namun sebenarnya ia tidak mampu menembus pedang facra. Pedang mata jahat menjentikan dan menjentikan, ingin menjatuhkan pedang facra ke samping dan menusuk ke dada Little N. Pedang facra bergerak bersamanya, mengikutinya seperti bayangan, dengan kuat menjerat pedang mata jahat. Kedua pedang itu meluncur dan bergesekan satu sama lain, menghasilkan serangkaian percikan api. Tidak peduli bagaimana Lietu mengubah pendiriannya, dia tidak mampu menjatuhkan pedang facra itu ke samping. Biksu downless menghela nafas dalam hati, dia benar-benar bisa menggunakan pedang facra yang kuat dengan kelembutan seperti itu. Dia tidak hanya mahir dalam Dharma Buddha, tetapi bahkan ilmu pedangnya pun sangat indah. Lietu melolong melengking dan menarik kembali pedangnya. Dia mengayunkan pedangnya dengan liar seolah-olah dia menyatu dengan pedangnya dari atas. Garis-garis cahaya menghujani seperti badai. Seperti kata pepatah, kelembutan tidak bisa dipertahankan. Dihadapkan dengan gaya pedang terbuka lebar, tidak peduli betapa indahnya ilmu pedang Little N, dia tidak dapat menerimanya semudah just now. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian ledakan menggelegar terdengar, N kecil berdiri di tempatnya, tanpa bergerak sama sekali. Namun, 17 atau 18 tangan tampak tumbuh dari sampingnya, memegang pedang Fajra seperti kota yang kokoh. Betapapun hebatnya badai itu, ia tidak goyah sama sekali. Hanya dalam beberapa saat, avatar emas itu mengembun sekali lagi. Bahkan setiap kerutan di kulit terlihat jelas, dan rasa bermartabat yang terpancar menjadi semakin husyuk. Secara alami, Little N telah menembus lapisan ke-6 dari kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Dalam keadaan seperti ini, dia benar-benar berhasil. Biksu Downless itu tidak lagi tahu harus berkata apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah merevisi rencananya secara diam-diam. Jika ini terus berlanjut, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk memadatkan Sarira dan menjalani kesengsaraan surgawi kedua sebelum usia 20 tahun. Berapa banyak orang dari segala usia yang mampu melakukan hal itu? Dibandingkan dengan dia, Diamond Malang Golden Cicada itu sama sekali bukan jenius dalam agama Buddha. N kecil membuka matanya dan menatap lietu dengan acuh-ta'acuh. Jika dia bisa menggunakan embryo pedang pembunuh Buddha, dia hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuh iblis ini. Namun, dia menghadapi masalah yang sama seperti Li Qing Shan. Dia tidak bisa secara langsung menggunakan kekuatan besar dari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, jadi dia hanya mempraktikan kitab suci subdual iblis Raja Penjaga di sepanjang jalan. Rasanya seperti mempelajari isi universitas sebelum mengikuti ujian sekolah dasar. Akan aneh jika ada kesulitan. Little N diam-diam merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya. Dengan ini, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan cahaya kemasan bersinar ke segala arah. Pedang Ki melonjak, hendak beralih dari bertahan ke menyerang. Li Qing Shan telah menatap patung Demon Suppression ke-6 sepanjang waktu. Baru saja, ketika lietu berada di atas angin, dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang dan berkata, Oh benar, saya ingin pedang itu. Hati-hati jangan sampai mematahkannya. Itu adalah pertarungan hidup dan mati, namun dia masih harus memberitahu Li Qing Shan untuk tidak menghancurkan senjata musuh. Jika bukan karena fakta bahwa Biksu Downless baru saja menyaksikan kerja tim mereka, dia pada dasarnya akan meragukan apakah ada perasaan di antara mereka atau tidak. N kecil setuju. Lietu sangat marah. Dia pada dasarnya memperlakukannya seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Li Qing Shan berkata, Oh benar, kamu. Jika kamu meletakkan pedang, aku bisa membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sebelum Lietu sempat berkata apapun, N kecil berkata, Kamu tidak bisa. Mengapa? Li Qing Shan bingung. N kecil jarang menolak sarannya. N kecil berkata, Dia bilang dia menginginkan hati iblismu tadi. Sepertinya pedang itu membutuhkan hati iblis yang cocok untuk mengeluarkan kekuatannya. Kami tidak terlalu cocok untuk lantai tujuh, jadi hati iblisnya adalah pilihan terbaik. Begitu. Baiklah kalau begitu, ayo kita bunuh dia. Li Qing Shan memberikan instruksi dengan mudah sebelum berbalik dan melihat patung Demon Suppression lagi. Tak lama kemudian, patung itu menyala. N kecil melompat dengan lembut dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dia mengayunkan pedangnya ke udara dan mendarat di cahaya kemasan. N kecil mengangkat tangannya dan meraih ujung pedang, memaksakan dirinya ke dada Liatu. Pedang Fajra menusuk tepat ke dalam, dan Liatu juga mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang Fajra karena terkejut. Keduanya saling menggenggam pedang dengan satu tangan dan menggenggam gagangnya erat-erat dengan tangan lainnya, menekannya satu sama lain. Tak satu pun dari mereka menyerah. Kedua pedang itu terlepas pada saat bersamaan dan mendarat satu sama lain. Liatu memegangi perutnya dan mendorongnya menjauh. Darah mengalir keluar saat pedangki yang berisi kekuatan Buddha menimbulkan kekacauan di dalam. Di sisi lain, Little N tidak mundur satu langkah pun. Tebasan yang sangat jelas juga muncul di mahkota emasnya. Secara logika, kepala adalah titik yang lebih penting daripada perut, tapi dengan avatar emas yang melindunginya, N kecil tidak takut bentrok dengannya sama sekali. Dan, setelah mencapai lapisan ke-6 dari Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga, avatar emasnya menjadi jauh lebih tangguh daripada murid biara pada tingkat budidaya yang sama. Melewati avatar emasnya dalam satu serangan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh jenderal iblis. Berengsek, jika aku menemukan hati iblis yang cocok, aku bisa membelah kepalanya menjadi dua dengan satu serangan. Tepat pada saat ini, sosok emas sekali lagi muncul di depannya, dan pedangki menyapu. Siawan hanya menyerang, tidak bertahan sama sekali. Dia membiarkan Liatu meninggalkan tebasan pada tubuh emasnya, memaksa Liatu mundur selangkah demi selangkah. Darah terus-menerus disemprotkan dari tubuhnya. Ada kilatan cahaya keemasan, dan tiga jarinya terlepas. Li Qingshan menutup matanya dan berkata tanpa menoleh ke belakang, jika kamu mendekat, aku akan menyerang juga. Liatu sangat marah. Tiba-tiba, dia melompat mundur. Di udara, dia menusukkan pedangnya ke dadanya sendiri. Li Qingshan terkejut. Jangan bilang dia kehilangan akal sehatnya karena marah. 584. Pedang mata jahat telah menusuk seluruhnya ke dada Liatu, sampai ke gagangnya. Namun, pedang sepanjang tiga meter itu tidak menembus tubuhnya. Sebaliknya, itu muncul dari punggungnya seolah-olah menyatu dengan tubuhnya. Berdebar, 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 terdengar suara pedang menembus daging. Beberapa lusin bilah muncul dari punggung, lengan, leher, dan bahkan mulutnya. Aura iblis Liatu meledak saat dia tertutupi hutan pedang. Dia seperti landak yang aneh dan bengkok saat dia berbaring di tanah, menatap Little N dengan penuh kebencian. Dia telah sepenuhnya menyatu dengan pedangnya. Ini sangat mirip dengan demonifikasi total. Sangat sulit baginya untuk memulihkan bentuk aslinya. Dia akan dimangsa oleh mata jahat sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya menjadi bagian dari pedang. Pada dasarnya setiap penguasa mata jahat pada akhirnya akan menghadapi nasib yang sama. Mata jahat akan tumbuh semakin kuat. Namun, sebelum dia dilahap, kekuatan besar yang dia peroleh sudah cukup untuk membunuh mereka. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu turun bersamaku. Bola matanya benar-benar tertanam di dadali itu. Ia berputar, dan setitik cahaya biru tiba-tiba muncul di tengahnya. Itu berubah menjadi murid biru dan menatap Little N dengan tatapan yang sama. Muridnya adalah hati iblis Lietu. Tangan dan kakinya juga telah menjadi pedang yang panjang dan tajam. Dia mendorong dari tanah dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. N kecil mengayun ke bawah. Dengan dentang, bilahnya bertabrakan, mendarat di lengan ayun Lietu. Mati, Lietu berteriak. Dentang, dentang, dentang. Dengan serangkaian dentang logam, beberapa lusin bilah muncul, menusuk tubuh emas Little N. Lengannya yang panjang seperti pedang meraih tubuh emas itu dengan nyaman. Seperti guilotin besar, dia ingin membelah siauan menjadi dua. Tidak peduli seberapa kuat ilmu pedang Little N, dia hanya bisa menggunakan tubuh emasnya untuk memblokir serangan seperti itu. Bilahnya tidak kalah tajamnya dengan pedang Evil Eye itu sendiri. Setelah mendapatkan hati iblis Lietu, mereka bahkan menjadi lebih tajam. Tubuh emasnya dibelah, dan bilahnya menembus beberapa inci. Lebih jauh lagi adalah tubuh asli Little N. Sebila pisau hanya berjarak beberapa inci dari dahi Little N. N kecil tiba-tiba membubarkan tubuh emasnya, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari kekangan Lietu. Bukankah ini sama dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Tanpa perlindungan tubuh emas, satu pukulan pedang akan mengancam nyawa. Saat Biksu Downless memikirkan hal itu, dia melihat Little N memadatkan avatar emasnya lagi, dan semua lukanya lenyap. N kecil kali ini jauh lebih berhati-hati, kalau-kalau Lietu menahannya lagi. Tapi dia pasti berada dalam posisi yang dirugikan. Keduanya berubah menjadi dua bayangan, satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri di alun-alun. Mereka terus-menerus terjalin dan berubah, dan suara benturan logam yang memekakkan telinga tak henti-hentinya. Bahkan jika pedang Fajra Little N mendarat di Lietu, pedang itu akan terhalang oleh pedangnya. Itu tidak ada gunanya. Saat fusi Lietu dengan mata jahat semakin dalam, mata Lietu melebar. Serangannya menjadi semakin tajam, dan tusukan pedangnya yang tiba-tiba meninggalkan bekas yang dalam pada tubuh emas. Itu berubah menjadi badai logam yang berputar, dan setiap kali bertabrakan dengan tubuh emas, itu akan membuat bubuk emas beterbangan. Dan, ia bergerak semakin cepat, tidak lagi memberi Little N waktu untuk memadatkan avatar emasnya lagi. Beberapa saat kemudian, tubuh emas yang megah dan indah telah direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan. Little N telah mendorong kitab suci Subdual Iblis Raja Penjaga hingga batasnya, tetapi kekuatan Lietu telah sepenuhnya melampaui kekuatan Jenderal Iblis. Jika dia adalah orang biasa, dia akan berlubang karena satu bentrokan. Bantu aku, N kecil berseru. Baiklah. Li Qingshan menoleh ke belakang sambil tersenyum. Dengan lambayan tangannya, rantai penindasan Iblis yang hitam pekat bersilangan dan melilit Lietu. Percuma saja. Lietu menggonggong. Dia menikam beberapa lusin kali, memotong dan merobek rantai penindasan Iblis. Tiba-tiba, bayangan hitam menyelimuti dirinya, dan dia mengangkat kepalanya. Menara sembilan lantai yang berwarna hitam pekat seperti tinta muncul entah dari mana. Itu megah, bermartabat, dan tak terhentikan. Langkah kedua dari patung penindas Iblis. Menara penindas Iblis. Ledakan. Alun-alun itu bergetar hebat, dan menara penindas Iblis turun dari atas, menghancurkan Lietu di bawahnya. Langkah ini sungguh brutal, Li Qingshan tersenyum. Biarkan aku keluar. Teriakan Lietu terdengar dari menara penindas Iblis. Setelah menyatu dengan mata jahat, dia akan terus-menerus dilahap. Jika dia tidak bisa membunuh mereka berdua dengan cepat, pada akhirnya dia akan dilahap seluruhnya dan menjadi bagian dari pedang. Pada akhirnya, hanya Li Qingshan yang mendapat manfaat darinya. Dia berjuang sekuat tenaga, menikam pedang demi pedang, tapi pagoda hitam ini tidak selemah rantai penindasan Iblis. Bahkan sebelum pedang itu bisa mendekati pagoda, pedang itu dengan cepat melemah, dan Ki Iblis di tubuhnya terus-menerus ditekan. Lietu juga ganas, menabrak menara dengan liar. Menara penindas Iblis berguncang dan berguncang seolah-olah bisa roboh kapan saja. Li Qingshan melambaikan tangannya lagi, dan sembilan rantai penindas Iblis terbang dengan suara gemerincing, membungkus menara penindas Iblis sebelum memakukannya ke tanah dan menariknya dengan kencang. Menara penindas Iblis segera berhenti bergetar. Hanya serangkaian poni yang terdengar, tapi menara penindas Iblis tidak bergeming sama sekali. Aku sudah melakukannya, jadi inilah kegunaan sebenarnya dari rantai penindas Iblis. Dengan penindasan menara penindas Iblis, berapa banyak orang yang bisa melarikan diri? Setelah menguasai jurus baru yang kuat lainnya, Li Qingshan sangat gembira. Satu-satunya kelemahan adalah gerakan di patung penindas Iblis berfokus pada penindasan. Mereka tidak bertujuan untuk membunuh dalam satu serangan. Setidaknya rantai penindas Iblis bisa menjebaknya sebelum membunuhnya, tapi menara penindas Iblis telah mengisolasiku. Jika Li itu tidak mati sendiri, aku harus memindahkan menara penindas Iblis dan mencari cara untuk membunuhnya. Titik, sungguh merepotkan. Li Qingshan mempelajari menara penindas Iblis hitam dan tiba-tiba berpikir, menara itu juga memiliki sembilan lantai. Apakah ini bentuk asli dari Aula Demon Suppression? Jika Demon Suppression Hall ini sebenarnya adalah Demon Suppression Tower, lalu seberapa besar menara ini? Bahkan mungkin lebih besar dari Gunung Grid Buddha. Tiba-tiba, aura tirani mendobrak pintu berlapis emas dan menerobos masuk ke alun-alun. Sosok besar itu sepertinya masuk melalui pintu. Masing-masing taringnya lebih tajam dari tombak, dan ia mengeluarkan hembusan angin busuk. Yang lainnya, Hmm, apakah kamu Duoge? Li Qingshan memperhatikan mata ungu monster itu yang dalam dan mengingat bagaimana rupa Duoge ketika dia menahan kekuatannya dan menjadi Iblis. Mengaum, Duoge mengeluarkan raungan yang mengancam sebelum menyerang. Aku tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini. Apakah karena dia melahap terlalu banyak hati Iblis? Li Qingshan dapat merasakan bahwa Iblis Ki di Duoge sangat kejam dan intens. Dia harus mempertahankan menara penindas Iblis dan rantai penindasan Iblis, jadi dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk menekan Duoge. Duoge juga melirik Li Qingshan dan Little Anne. Dia melihat melewati mereka dan menatap patung Demon Suppression. Patung Demon Suppression juga balas menatapnya. Pada akhirnya, ia menundukkan kepalanya dan melihat hati Iblis yang tersebar di tanah. Keserakahan memenuhi matanya. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Dia memberi kekuatan pada Divine Talisman of Great Creation, dan monster yang identik dengan Duoge tetapi bahkan lebih besar dan lebih ganas menghalangi jalan Duoge, mengaum dengan keras. Hmm, ini, apakah dia tahu ilusi? Biksu Downless itu sedikit terkejut. Dia berpengetahuan luas, tapi dia tidak tahu banyak tentang aliran novel yang berada di ambang kemunduran. Tubuh Duoge sedikit menyusut. Dia langsung marah. Dia menerjang dengan kejam, tapi dia gagal. Monster itu berputar dan menghilang dengan sentuhan lembut darinya. Dengan tingkat kecerdasannya saat ini, semakin sulit baginya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dia terkejut. Namun, Li Qingshan menggunakan kesempatan ini untuk melambaikan tangannya. Auranya menyapu seluruh hati iblis dan mengembalikannya ke tangannya. Dia berkata kepada Duoge, apakah kamu menginginkannya? Duoge menerjang sambil mengaum. Meskipun dia bertubuh besar, sepak terjangnya sangat lincah. Semakin banyak hati iblis yang dia telan, semakin kejam dia jadinya dan semakin dia menjadi iblis. Namun, dia tidak mampu menahan dorongan ini, seolah-olah dia adalah orang yang hanyut di lautan. Dia seperti orang yang mau tidak mau meminum air laut. Rasa lapar dan haus yang dirasakannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Li Qingshan berbalik dan melemparkannya dengan keras, melemparkan semua hati iblis itu ke belakang. Duoge tidak ragu-ragu. Dia segera menyerap pada Li Qingshan dan terbang melewati kepala Li Qingshan, mengejar hati iblis. Hati iblis semuanya terbang ke arah menara penindas iblis. Bangkit! Li Qingshan terkikik. Rantai penindas iblis mengendur, dan menara penindas iblis terbang tinggi ke udara. Li itu dihancurkan di bawah menara penindas iblis. Dia akhirnya menyerah pada perjuangan yang sia-sia. Namun, ketika dia duduk, dia menemukan kecepatan mata jahat merusaknya. Itu tidak secepat yang dia bayangkan. Di bawah menara, pikirannya malah kembali jernih. Dia sampai pada sedikit pemahaman. Menara ini dapat menekan sifat iblis dan ki-iblis. Itu bukan hanya milikku, tapi juga milik mata jahat. Ini adalah kesempatan besar bagiku untuk mengendalikan mata jahat sepenuhnya. Saya menolak untuk percaya dia bisa menekan saya selamanya. Selama dia menarik tekniknya, aku akan menyerang dan membunuh mereka. Tidak, aku akan membuat mereka merasakan siksaan dari ras iblis. Saat dia memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berbinar. Reaksinya sangat cepat, dan dia segera mengayunkan pedangnya. Dia melihat hampir seratus hati iblis terbang, tetapi di belakang mereka ada binatang iblis yang besar dan jahat. Niat membunuh di wajahnya berubah menjadi keheranan. Di udara, Duwoghe menjulurkan lidahnya yang panjang dan merah dan menelan hati iblis dari hampir seratus jenderal iblis yang kuat. Namun, tubuh kolosalnya menerjang ke arah Lietu dengan momentumnya. Kedua matanya yang besar berwarna ungu tua tiba-tiba melihat bola mata di dada Lietu, serta hati iblis di dalamnya. Segera, dia seperti seekor anjing yang melihat tulang. Sepak terjangnya pun semakin mantap. Dia mendorong Lietu ke tanah. Ledakan. Menara penindas iblis menjadi lebih besar dan bermartabat di udara. Itu hancur sekali lagi, menghancurkan Duwoghe dan Lietu. Patung penindas setan memiliki satu manfaat. Semakin kuat sifat iblis dan ki iblis lawan, semakin kuat serangan mereka. Setelah menekan keduanya pada saat yang sama, malah menjadi lebih stabil, karena mereka tidak bekerja sama untuk menghancurkan menara. Sebaliknya, mereka terjebak dalam pertarungan internal yang intens. Li Qingshan duduk di puncak menara. Raungan marah manusia dan binatang terdengar dari bawahnya. Lietu menjadi sangat kuat ketika dia menyatu dengan pedang, sementara Duwoghe menjadi sangat gila setelah benar-benar melakukan demonisasi. Dia baru saja melahap seratus hati iblis, jadi dia juga bukan orang lemah. Lietu tidak bisa lagi tenang dan perlahan mengendalikan mata jahat, atau dia hanya akan dimangsa. Dia hanya bisa meminta kekuatan dari mata jahat sambil melahapnya sedikit demi sedikit. Sepotong kejernihan di hatinya lenyap, dan perlahan-lahan dia menjadi gila. Di ruang sempit, manusia dan binatang terlibat dalam perkelahian di mana mereka tidak bisa mengelak, menggigit dan menusuk dengan liar. Setelah mereka hampir selesai bertarung, aku akan membuka menaranya. Kita akan membunuh pendekar pedang itu terlebih dahulu dan mengambil pedangnya untuk diri kita sendiri. Li Qingshan duduk di puncak menara dan menginstruksikan Little N. Little N bertanya, lalu bagaimana dengan Duo G? Jika kita dapat membantunya memulihkan kesadarannya, itu yang terbaik. Jika tidak, Li Qingshan berhenti, bunuh dia. Beberapa saat kemudian, suara pertempuran di menara penindas iblis tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, suaranya menjadi lebih melengking dan keras. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, perlahan-lahan melemah. Li Qingshan dan N kecil saling bertukar pandang. Mereka berseru, bangkit. 585 Pedang iblis pengkhianat. Menara penindas iblis terbang tinggi ke udara, dan darah merah segera mulai mengalir. Duo G menekan Lietu dengan cakar dan tarinya, menekan kuat bahu Lietu dengan cakarnya yang kuat. Dia benar-benar mengabaikan pedang yang menusuknya saat dia menggigitnya dengan putus asa dengan mulutnya yang menganga. Lidah merahnya terus berkedip, ingin melahap hati iblis di dada Lietu. Lietu sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Pedang di tubuhnya seperti duri, menusuk dalam-dalam ketubuh Duo G. Namun, mereka tidak dapat menghentikan mulutnya yang bertaring, terus-menerus menekan. Duo G tertarik dengan bau hati iblis. Dia benar-benar mengabaikan berapa banyak luka yang dia terima. Darah mengalir seperti mata air, mewarnai tanah emas menjadi merah. Awalnya, Lietu memiliki mata jahat dan kemampuan untuk melihat di mana hati iblis berada. Tidak peduli di mana lawannya menyembunyikan hati iblisnya, dia bisa melancarkan serangan fatal. Namun, siapa yang tahu berapa banyak hati iblis yang telah dilahap Duo G sepanjang perjalanan bersama Li Qingxian dan Little N. Dia tidak dapat mencernanya dengan segera, jadi dia menyimpan semuanya di dalam tubuhnya, mencegah mata jahat menemukan lokasi sebenarnya dari hati iblis. Lietu mengangkat kepalanya dan samar-samar melihat Li Qingxian dan Little N. Dia bisa merasakan bahwa keinginannya diasimilasi oleh mata jahat. Tak lama lagi, dia akan dilahap seluruhnya. Arg! Lietu melolong histeris karena putus asa. Pedang di tubuhnya ditarik satu per satu, dan rahangnya melebar hingga tingkat yang sulit dipercaya. Tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari mulutnya, melesat ke arah Li Qingxian seperti sambaran petir. Menghadapi situasi yang tidak terduga seperti itu, Li Qingxian tidak dapat mengelak, atau dengan kata lain, dia tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya untuk menghindar. Dia tetap tenang. Pagoda penekan iblis turun dari langit, dan dengan suara keras, itu menyelimuti dirinya di dalam. Sebuah ide juga muncul di benak Li Qingxian. Iya, ternyata menara penindas iblis tidak hanya bisa menjebak musuh, tapi juga bisa melindunginya. Meskipun tidak bisa membunuh musuh, itu masih merupakan langkah yang sangat praktis. Dan, dia bisa merasakan bahwa cahaya hati iblis telah meredup secara signifikan di menara penindas iblis. Menara penindas iblis tidak hanya digunakan untuk menekan iblis. Lebih penting lagi, itu digunakan untuk menekan sifat iblisnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan patung penindas iblis ketiga, di mana pria iblis itu diikat dengan rantai. Dia pasti mengikat dirinya dengan rantai dan menggunakan menara untuk menekan dirinya sendiri ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, di sini gelap gulita, jadi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Saat dia memikirkan hal itu, matanya berbinar. Dia melihat apa yang terjadi di luar. Menara penindas iblis tampak menjadi transparan. Dia bisa dengan jelas melihat cahaya ganas bertabrakan dengan menara penindas iblis, menimbulkan percikan api. Ternyata, itu adalah pedang, yang terus-menerus keluar dari mulut lietu. Serangan balik lietu yang putus asa cukup kuat. Mungkin bahkan cangkang mendalam penyuruh akan kesulitan untuk memblokirnya, tetapi ia tidak mampu menembus menara penindas iblis. Itu bukan karena menara penekan iblis lebih tangguh daripada cangkang mendalam milik penyuruh, tapi karena menara penekan iblis memiliki kekuatan penekan iblis yang secara khusus menekan kaum iblis. Tidak peduli seberapa kuat serangan mereka, mereka semua akan melemah 70 hingga 80 persen ketika mereka mendarat di menara penindas iblis. Duoge menggunakan kesempatan ini untuk menyerang bola mata. Li Qingshan melambaikan tangannya di menara penindas iblis, dan rantai hitam terlepas, membungkus Duoge. Duoge berjuang keras, dan rantainya putus satu per satu. Namun, lebih banyak lagi rantai yang segera melilitnya. Dia sudah terluka parah dalam pertempuran tadi, jadi dia tidak lagi sekejam sebelumnya. Serangan terakhir lietu akhirnya mencapai akhir tambatannya. Dia terjatuh ke tanah, berubah menjadi mayat. Menara penindas iblis terbang sekali lagi, menghantam Duoge. Li Qingshan tersenyum. Aku tidak bisa membiarkanmu memakan pedang yang aku sukai begitu saja. Saat ini, sesuatu terjadi. Lidah merah Duoge tiba-tiba memanjang dengan cepat. Mulut berisi gigi tajam terbuka di depan, menggigit bola mata di dada lietu. Tepat ketika Little N ingin mengayunkan pedangnya dan memotong lidahnya, situasinya berubah lagi. Mayat lietu bergerak lagi, terbang menuju Li Qingshan. Huff, kamu benar-benar tahu cara berpura-pura mati. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher lietu. Yang mengejutkan, lietu tidak melawan atau melawan. Dia hanya menjadi kaku, tanpa bergerak sama sekali. Daging dan darahnya dengan cepat layu. Hanya bola mata di dadanya yang tetap sama. Beberapa saat kemudian, residu hitam jatuh ke tanah. Lietu telah benar-benar menghilang, hanya meninggalkan pedang yang tampak aneh di tangan Li Qingshan. Menarik. Sepertinya bukan hanya pedang dewa saja yang bisa hidup. Pedang iblis juga sama. Pedang ini sebenarnya tahu cara mencari keberuntungan dan menghindari bencana, meninggalkan kegelapan demi cahaya. Lumayan, lumayan. Li Qingshan membelai pedangnya dan tersenyum. Pedang iblis yang baru saja kehilangan tuannya tampak sangat jinak. Mata itu berputar, bahkan secara sukarela mentransfer kekuatannya ke Li Qingshan. Sebuah suara seolah berbisik di telinganya. Aku sangat tajam. Aku sangat kuat. Angkat aku. Aku akan membantumu membunuh semua musuhmu. Jika orang biasa mendapatkan pedang iblis yang aneh, mereka pasti akan merasa jijik, bahkan jika mereka menyukai kekuatannya dan tidak tega menghancurkan atau meninggalkannya. Namun, Li Qingshan sangat menyukainya. Dia berkata pada mata aneh di gagangnya, Pedang, oh pedang. Pedang, oh pedang, setiap tuanmu pasti berakhir seperti ini, kan? Anda telah meninggalkan dan menghianati mereka semua. Namun, itu bukan salahmu. Kamu hanyalah pedang. Itu salah mereka karena terlalu lemah. Orang selalu ingin setia pada dirinya sendiri. Wanita harus setia, teman harus setia, dan bahkan anjing dan kuda pun harus setia. Namun, kesetiaan abadi tidak ada. Jika seekor kuda setia, ia akan ditunggangi. Jika seekor anjing setia, ia akan diusir. Li Qingshan tidak berniat untuk setia kepada siapapun, dia juga tidak membutuhkan siapapun atau apapun untuk setia padanya. Mulai hari ini dan seterusnya, namamu akan menjadi Pengkhianat. Iya, Pedang Iblis Pengkhianat. Aku akan memanggilmu Pedang Iblis Pengkhianat. Pedang itu bersinar cemerlang, seolah-olah ia melompat sebagai respons. Li Qingshan tersenyum tipis. Jika dia tidak ingin dihianati oleh pedang, dia hanya bisa terus tumbuh lebih kuat dan bekerja keras untuk bertahan hidup. Dia dengan santai menyampirkan Pedang Iblis Pengkhianat ke bahunya. Pedang ini panjangnya tiga meter. Itu sempurna untuk dia gunakan setelah dia melakukan demonisasi. Li Qingshan melihat melalui Menara Penindas Iblis dan melihat Duoge mengaum dengan marah sambil terus-menerus menghantam Menara Penindas Iblis. Meskipun dia terluka parah, kekuatan ratusan hati Iblis melonjak di tubuhnya. Luka-lukanya dengan cepat sembuh, dan demonisasinya semakin kuat. Li Qingshan menghela nafas pelan. Dia benar-benar tidak bisa mengasosiasikan ini dengan anak berkulit gelap dan kurus itu. Dengan lambayan tangannya, dia membubarkan Menara Penindas Iblis. Duoge menerjang ke arahnya. Ukuran keduanya sangat berbeda, seperti harimau yang menerjang kelinci. Duoge jauh lebih kuat dari harimau, tapi Li Qingshan juga bukan kelinci. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya dan menginjakan kakinya di tanah seolah dia dipaku ke tanah. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan dadanya membuncit. Lengan kanannya terayun ke belakang, merentangkannya hingga batasnya. Seperti seekor pendobrak yang siap menyerang, dia melayangkan pukulan ganas ke kepala Duoge. Duoge terlempar dan terbanting ke dinding. Dia merangkak berdiri dan menggelengkan kepalanya. Beberapa giginya patah, dan darah mengalir dari mulutnya. Pukulan itu mengandung kekuatan yang kuat untuk menekan Iblis. Setelah mencapai diagram ke-6 dari patung Penindas Iblis, hati Iblis di tubuh Li Qingshan menjadi lebih kristal dan transparan, dan kekuatan penghancurnya terhadap kaum Iblis menjadi semakin besar. Duoge mengeluarkan raungan liar dan menerjang lagi. Dia sama sekali tidak mengetahui rasa takut akan kematian. Setelah itu, dengan keras, dia terlempar ke udara lagi, meninggalkan jejak panjang berdarah di tanah. Li Qingshan menarik kembali tinjunya. Serangannya yang tidak teratur hanya bisa mengalahkan yang lemah. Mereka sama sekali tidak mengancamnya. Jika bukan karena li itu terjebak di Menara Penindas Iblis yang sempit, tidak bisa bergerak bebas, dia mungkin sudah memotong dan membunuh Duoge sejak lama. Jika dia ingin membunuh Duoge, dia juga tidak membutuhkan banyak usaha. Namun, saat dia menatap sepasang mata ungu, sosok anak itu tampak muncul di hadapannya, dan dia memikirkan patung Penindas Iblis lagi, serta Iblis laki-laki yang berjuang dengan susah payah dalam sifat Iblisnya. Saya harap Anda bisa merasakan sakit ini. Li Qingshan berpikir sendiri sambil menatap Duoge yang menerjang. Matanya bersinar, dan dia tiba-tiba melihat bintik hati Iblis yang berkelap-kelip seperti bintang di tubuh Duoge. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan kualitas hati Iblis ini dan apakah sifat Iblis yang dikandungnya murni atau tidak. Melirik ke arah pedang Iblis pengkhianat di belakangnya, Li Qingshan membuka tinjunya dan mengulurkan jari telunjuk dan tengahnya, menekannya ke kepala Duoge dengan kejam. Kekuatan Penindasan Iblis menembus tubuhnya, dan salah satu hati Iblis di kepala Duoge segera meredup, tidak lagi bersinar. Sifat Iblisnya telah ditekan. Sepertinya berhasil, Li Qingshan memiringkan tubuhnya dan membiarkan cakar besar melewatinya. Sebuah kait mengirim Duoge ke udara, dan dua hati Iblis di rahang bawahnya juga meredup. Kaki Li Qingshan terbuka, dan dia meninju dengan kedua tinjunya. Pada saat itu, dia sepertinya telah menumbuhkan seratus lengan, dan tinjunya menghujani perut Duoge seperti badai. Duoge terus-menerus gemetar di udara, mengaum dan mengaum dengan marah. Dia ingin melawan, tetapi pukulan terakhir Li Qingshan membuatnya terbang. Duoge membalik sebelum berdiri, Ki Iblis di tubuhnya menurun tajam, dan secercah kejernihan muncul di kedalaman mata ungunya. Setiap pukulan dari Li Qingshan menuangkan kekuatan penindasan Iblis ke dalam tubuhnya, memadamkan beberapa lusin hati Iblis. Dengan cepat, Li Qingshan tiba di samping Duoge. Kakinya bergerak, dan sosoknya berkedip saat dia meninju Duoge lagi dan lagi. Dengan setiap pukulan, hati Iblis akan meredup. Pada akhirnya, hanya satu hati Iblis yang tersisa di perutnya, bersinar terang. Siapa yang tahu berapa banyak hati Iblis yang menyatu dengannya? Itu telah menjadi seukuran kepalan tangan, dan permukaannya tidak rata, bersinar dengan cahaya pelangi. Bangun! Li Qingshan berteriak dan menghantamkan telapak tangannya ke perut Duoge, tenggelam dalam ke dalamnya. Cahaya mengalir, dan dia telah menuangkan semua kekuatan penindasan Iblis ke dalam serangan telapak tangan. Tiba-tiba, dia menyadari. Jadi ini adalah penindasan setan, bukan pembunuhan setan atau pembersihan setan. Karena senior Iblis yang menciptakan metode budidaya ini juga merupakan kaum Iblis, tujuannya bukan untuk membunuh semua Iblis, tetapi untuk menyelamatkan Iblis yang dikendalikan oleh hati Iblis. Sesosok kecil keluar dari tubuh binatang Iblis Raksasa itu. Itu adalah penampilan asli Duoge. Li Qingshan menangkapnya dan membaringkannya di tanah dengan lembut. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Apakah kamu bisa bangun atau tidak, itu terserah kamu. Biksu Daunless melihat ini dan berpikir, anak ini kelihatannya kejam, tapi dia memiliki sifat Buddha yang agung, memiliki hati yang baik hati. Duoge mengerutkan kening dengan tegas. Bulu matanya bergetar, dan ekspresinya berubah. Patung Demon Suppression muncul di kepalanya, perlahan-lahan kabur sebelum akhirnya berubah menjadi penampilannya. 586. Mengakui seorang guru. Duoge masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya muncul di hatinya. Banyak hal di masa lalu yang terjadi seperti tsunami. Rumahnya yang jauh, orang tuanya yang sudah meninggal. Hal-hal masa lalu yang awalnya tidak diapedulikan tiba-tiba menjadi jelas, menusuk hatinya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih, dan air mata jatuh seperti hujan. Li Qingshan mengusap kepalanya, menangis. Rasa sakit akan selalu melampaui semua yang telah diajarkan kepada Anda, melampaui mati rasa yang tidak masuk akal. Bahkan binatang buas pun memahami kesedihan. Itu semua berkat keajaiban patung penindas iblis, bantuan Li Qingshan, dan pemahamannya sendiri bahwa Duoge dapat kembali dari demonifikasi kali ini. Dia segera menerobos kekangan hati iblisnya dan merasakan emosi orang-orang biasa. Setelah mengalami pertarungan yang intens dan mengalami perubahan emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya, Duoge tertidur setelah serangkaian air mata yang menyayat hati. Li Qingshan melihat ke belakang lagi, menatap ke bawah patung demon suppression. Dia merasakan dorongan untuk maju selangkah lagi dan turun ke lantai berikutnya. Sekarang dia memiliki pedang iblis pengkhianat dan menara penindas iblis, kekuatannya pada dasarnya meningkat secara drastis. N kecil meraih lengan bajunya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Li Qingshan mengangguk. Jika dia turun lebih jauh, komandan iblis sejati pasti akan muncul. Jika dia tidak berhati-hati, situasi yang menyusahkan akan muncul. Turun, turun, aku akan memberimu kekuatan terbesar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya. Itu sangat bermartabat, bercampur dengan dengungan yang aneh. Itu membuat orang tanpa sadar ingin mengikuti perintahnya. Li Qingshan terdiam sejenak sebelum segera sadar kembali. Dia bertanya, siapa kamu? Kamu ada di mana? Aku di paling bawah. Selama kamu datang, aku akan memberimu kekuatan terbesar sehingga kamu bisa mengamuk dan melakukan apapun yang kamu mau. Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Hah, lebih baik kamu menunggu sampai kamu mengamuk dan melakukan apapun yang kamu mau sebelum mengatakan ini padaku. Dibandingkan menjadi tahanan, menurutku kamu akan memiliki masa depan yang lebih baik sebagai sipir penjara. Beku yang tidak marah itu ingin menerimanya sebagai murid, namun ia menolak, apalagi mempertaruhkan nyawanya untuk mencari seorang tahanan. Apakah kamu pikir aku idiot? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku? Tahukah kamu siapa aku? Suara itu langsung membuat marah. Li Qingshan bersikap tidak masuk akal. Suara dengungan aneh itu tiba-tiba menjadi lebih keras, seolah ada puluhan gergaji besi yang menarik otaknya. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia bahkan lebih mengejek, Aku tidak peduli siapa kamu. Sampah, datang dan bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Tingkatan dari Demon Suppression Hall ini seperti ruang yang terisolasi. Agar suara ini datang dari tingkat bawah, kekuatannya sungguh luar biasa. Selain itu, ia secara khusus ditekan di level terendah, Jadi itu pasti iblis yang ganas. Itu jelas bukan seseorang yang bisa dilawan oleh Li Qingshan saat ini. Tapi karena sudah ditindas, apa yang perlu ditakutkan? Saat kamu kabur dalam 500 tahun, Aku akan menusukmu sampai mati dengan jari, percaya atau tidak. Suara itu segera menjadi tenang. Tiba-tiba, ada getaran di bawah kakinya. Demon Suppression Hall bergemuruh dan berguncang, Seolah-olah seekor binatang buas hendak melepaskan diri dari penindasannya. Tidak mungkin seburuk itu kan? Ia akan lahir hari ini. Li Qingshan terkejut. Pada saat ini, seorang biksu gemuk dan tersenyum berjalan mendekat Dengan kaki domba di satu tangan dan sebotol alkohol di tangan lainnya. Lengan bajunya acak-acakan saat dia melangkah mendekat. Dia mengenakan sepasang sepatu compang kemping. Dengan setiap langkah yang dia ambil, Demon Suppression Hall tidak akan terlalu gemetar. Pada saat dia tiba di depan Li Qingshan, Demon Suppression Hall telah sepenuhnya tenang. Dia adalah biksu yang tidak marah. Biksu yang tidak marah itu tinggi dan besar, Tetapi dia hanya mencapai pinggang Li Qingshan yang dirasuki setan. Namun, ketika dia berjalan mendekat, Li Qingshan merasa seperti ada gunung yang menimpanya. Biksu yang tidak marah itu tertawa keras. Muridku yang baik, Kenapa kamu tidak cepat-cepat mengakui aku sebagai gurumu? Li Qingshan terkejut. Bukankah aku sudah bilang aku tidak ingin menjadi biksu? Kamu dan Buddha punya, Petui, Kita punya takdir. Biksu yang tidak marah itu mengulurkan tangannya Dan menempelkannya ke bahu Li Qingshan, Tersenyum misterius. Karena perbedaan ketinggian, Biksu yang tidak marah itu awalnya harus melompat Untuk mencapai bahu Li Qingshan. Di mata orang lain, Sepertinya Li Qingshan secara sukarela kembali ke bentuk manusianya, Membiarkan biksu yang tidak marah itu berhasil. Namun, Ketika Li Qingshan melirik tangan gemuk di bahunya, Dia memahaminya dengan sangat baik. Ketika tangan itu terulur, Ia memiliki kekuatan yang luar biasa namun sangat familiar, Menekan semua sifat iblis dan ki iblisnya. Dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud oleh Biksu yang tidak marah ketika dia mengatakan, Kita memiliki takdir. Ini adalah kekuatan penindasan iblis dari patung penindas iblis. Dan, Itu jelas jauh lebih terampil dan kuat dari dia. Mungkin ia sudah sepenuhnya memahami patung penindas iblis. Ternyata, Biksu yang tidak marah itu adalah orang pertama yang mempraktekan patung penindas setan di biara candevanaga. Li Qingshan mau tidak mau mengamati wajah tersenyum, Baik hati, Dan gemuk di depannya. Siapa yang mengira Biksu yang tidak marah yang setara dengan, Raja Biksu, Di biara candevanaga ternyata memiliki sifat iblis yang begitu kuat. Ia tidak mengetahui bahwa lebih dari seabad yang lalu, Biksu yang tidak marah itu dikenal mudah marah dan haus darah. Baru kemudian kepribadiannya berubah drastis, Menjadi begitu santai dan murah senyum. Namun, Dia samar-samar bisa menebak bahwa Biksu yang tidak marah itu mungkin lebih berbahaya daripada Biksu Daunless. Li Qingshan mengutup dalam hati, Benar saja, Jika kamu tidak botak, Kamu tidak berbisa. Jika Anda tidak berbisa, Anda tidak botak. Tidak ada yang baik dari para Biksu. Setelah itu, Dia mempertimbangkan kata-katanya. Guru, Saya akan segera kembali ke kampung halaman untuk menikah. Saya benar-benar tidak bisa masuk agama Buddha, Jadi tolong lepaskan saya. Tidak peduli seberapa kuat suaranya sebelumnya, Itu masih ditekan di bawah patung penindas iblis. Itu setara dengan binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Namun, Binatang buas di hadapannya berdiri di luar kandang, Dengan cakar di bahunya. Anda adalah orang pertama yang mempraktikkan patung penindas setan di biara candevanaga. Patung penindas setan adalah metode budidaya tertinggi dari biara candevanaga, Sebuah rahasia yang tidak diteruskan kepada orang luar. Kakak laki-lakiku bilang kamu masuk tanpa izin di halaman dalam, Dan dia hanya menggunakannya sebagai alasan. Dia tidak akan melakukan apapun padamu pada akhirnya, Tetapi jika menyangkut metode kultivasi seperti ini, Apakah menurutmu dia akan mengampunimu meskipun aku mengampunimu? Ini. Jika kamu tidak menyetujuinya, Yang bisa aku lakukan hanyalah melumpuhkan hati iblismu Dan menghancurkan patung penindas iblismu. Segala sesuatu yang kamu peroleh selama ini akan sia-sia. Kalau begitu, Lakukanlah, Tuhan. Wanita itu sangat mencintaiku. Aku benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Li Qingshan menghela nafas dalam-dalam. Hmm, Aku tidak mengira kamu akan begitu tergila-gila melihat betapa tidak berperasaannya dirimu. Biksu yang tidak marah itu meliriknya dan mendecahkan lidahnya dengan heran. Kau lah yang tergila-gila. Seluruh keluargamu tergila-gila. Aku pria sejati yang tidak berperasaan, Kata Li Qingshan. Dia merasa seperti dia semakin dekat dengan iblis karena suatu alasan. Apakah itu karena dia telah memadatkan hati iblis? Lupakan saja. Kamu tidak perlu menjadi biksu. Biksu yang tidak marah itu mengayunkan lengan bajunya. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuhan. Li Qingshan menggenggam tangannya. Meski begitu, Kamu tetap harus menerima aku sebagai Tuhanmu. Hah. Pengikut sekuler tidak dilarang menikah. Makan daging dan minum alkohol juga diperbolehkan. Kamu tidak punya pendapat apapun mengenai hal itu, bukan? Biksu yang tidak marah itu menggaruk kepalanya yang botak dan tersenyum pahit. Dengan budidayanya, Jumlah orang yang ingin menerimanya sebagai guru mereka dapat berbaris mulai dari biara cande Fanaga hingga kota Huk Selatan. Dia telah mengambil inisiatif untuk menerima anak ini sebagai muridnya, Namun dia sangat enggan. Kalau begitu aku punya pertanyaan lain, Kata Li Qingshan tegas. Tanyakan saja. Apakah ada manfaatnya? Manfaat apa yang kamu inginkan? Biksu yang tidak marah itu terkekeh. Li Qingshan merasakan bahunya menegang. Suara Biksu yang tidak marah meledak di kepala Li Qingshan, Jika kamu masih tidak setuju, Aku akan menghancurkanmu. Tuan, Terimalah hormat dari muridmu. Li Qingshan tidak berusaha bersikap tidak masuk akal. Bukan berarti dia harus tetap tinggal di biara cande Fanaga sebagai Biksu. Dia bahkan bisa memiliki sosok kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga sebagai tuannya, Jadi mengapa tidak? Namun, Beku, Oh Beku, Jika Anda memaksa saya untuk menjadi murid Anda sekarang, Sebaiknya Anda tidak menyesalinya di kemudian hari. Biksu yang tidak marah itu tersenyum. Bagus sekali. Mulai hari ini dan seterusnya, Kamu adalah murid pertamaku. Kamu secara alami dapat mewarisi warisanku di masa depan. Li Qingshan mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Biksu yang tidak marah itu membelai wajah Duo G dengan lembut, Dan Duo G terbangun. Dia melihat wajah besar dan bulat yang menyerupai bulan Purnama, Dan dia terkejut. Apakah orang di depannya adalah makhluk yang paling menakutkan di antara manusia, seorang biksu? Legenda mengatakan bahwa manusia sudah sangat bodoh, dan para biksu adalah yang terburuk di antara mereka semua. Mereka percaya pada biksu kepala, namun dia sebenarnya telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh seperti, Memotong dagingnya sendiri untuk memberi makan elang. Jika ada yang tidak sebodoh mereka, mereka akan membunuh mereka. Duo G bersembunyi di belakang Li Qingshan dengan tergesa-gesa karena ketakutan. Meskipun dia telah terbebas dari kekangan hati iblis pada pikirannya, pemikiran tetap tertentu tidak dapat diubah dengan mudah. Biksu yang tidak marah itu bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu ingin meninggalkan olah penindas iblis? Saya bersedia. Duo G segera berkata, setelah melepaskan diri dari kekangan hati iblis, Dia segera merasakan betapa malangnya terjebak di sini dan harus membunuh anggota klannya sendiri. Selama masih ada peluang sekecil apapun, dia akan mencobanya. Selama kamu menerimaku sebagai gurumu, kamu boleh pergi dari sini, kata biksu yang tidak marah itu. Kata biksu yang tidak marah itu. Kelompok iblis kecil ini telah kembali ke keadaan semula dari demonifikasi absolut. Meskipun dia sendiri belum pulih sepenuhnya, Dia sebenarnya sudah mendapatkan pemahaman tentang patung penindas iblis. Jika dia bisa dilatih dengan baik, Mungkin dia akan menjadi kandidat terbaik untuk mengolah patung penindas iblis mengingat asal-usulnya sebagai iblis. Duo G segera ragu-ragu, memintanya untuk menerima seorang biksu sebagai gurunya Seperti meminta seorang penganut Buddha yang taat untuk menerima kaum iblis sebagai gurunya. Sangat sulit untuk menerimanya. Ini juga merupakan bukti bahwa dia telah melepaskan diri dari kekangan hati iblis, Mulai memiliki kemauan dan penilaiannya sendiri. Di masa lalu, selama ada manfaatnya, Dia mungkin akan segera menyetujuinya, tidak peduli apa yang benar atau salah. Terimalah aku sebagai tuanmu. Li Qing Shan mengulurkan tangannya dan meraih leher Duo G, Mengangkatnya dari belakang dan menempatkannya di depannya. Mereka sudah mencapai titik ini, jadi apalagi yang bisa dikatakan. Tua. Duo G melihat ke belakang dengan terkejut. Dia melirik Li Qing Shan sebelum melihat biksu yang tidak marah yang tersenyum di hadapannya. Dia berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali dengan patuh. Dia berpikir, karena Yang Mulia pun mengatakan hal itu, Maka itu jelas sangat masuk akal. Yang Mulia tidak akan menyakitiku. Bahkan ketika dia menjadi iblis dan mengamuk, Dia masih menyimpan beberapa kenangan. Dia tahu bahwa Li Qing Shan telah menyelamatkannya lagi, Yang memenuhi hatinya dengan perasaan aneh yang belum pernah dia alami sebelumnya. Itu adalah rasa syukur dan kepercayaan. Demon Vogue tidak memiliki perasaan ini. Saat ini, aku hanya memiliki kalian berdua sebagai muridku. Di masa depan, kalian senior dan junior harus saling membantu. Terserah, itu semua tidak masuk akal. Apakah kalian punya gelas alkohol? Li Qing Shan mengeluarkan beberapa cangkir. Biksu yang tidak marah itu mengisi tiga cangkir sebelum mengambil satu untuk dirinya sendiri. Dia terkekeh. Ayo, izinkan aku menawarimu secangkir. Dengan itu, dia menjatuhkan semuanya. 587. Pemisahan. Biksu yang tidak marah itu tiba di luar aula penindas iblis bersama tiga rekan Li Qing Shan. Li Qing Shan merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan. Bahkan napasnya menjadi lebih lancar. Dia selalu merasa seperti sedang ditekan di aula Demon Suppression. Vegetasinya hijau, dan matahari terbenam menyinari area tersebut. Siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu? Amitabha, yang satu, ikutlah denganku. Biksu downless itu menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha dengan lembut. Jubah biksunya menutupi tanah saat dia menatap Little N dengan matanya yang dingin dan bijaksana. Tidak peduli apa maksudnya bagi biara, dia tidak bisa melepaskan kesempatan untuk mengajarinya. Dia percaya akan ada suatu hari ketika dia akan memahami esensi sebenarnya dari lautan kesengsaraan yang tak terbatas dan jalan agung mulas asih sang Buddha. Ia, kepala biara, N kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan membalas salam. Setelah kamu menjadi murid halaman dalam biara, kamu tidak dapat lagi memikirkan hal-hal duniawi. Sampai suatu hari kamu mendapatkan hak untuk mempraktikkan nyanyian Devanaga, kamu tidak dapat mengambil satu langkah lagi dari gunung, apalagi lihat orang luar. Bisakah kamu melakukan itu? N kecil menoleh untuk melihat Li Kingshan. Yang disebut, orang luar, jelas tidak mengacu pada orang luar. Ini berarti jika dia tidak dapat menjalani kesengsaraan surgawi kedua, dia tidak akan dapat melihat Li Kingshan lagi. Li Kingshan tenggelam dalam pikirannya. Meski enggan, dia tetap mengangguk. Dia hanya selangkah lagi dari kesengsaraan surgawi kedua. Begitu dia berhasil menerobos, itu akan menjadi dunia baru bagi mereka. Sebelumnya, fokus pada kultifasi bukanlah hal yang buruk. N kecil mengertakkan giginya dengan lembut. Saya bisa melakukan itu. Ayo pergi ke olah besar sekarang. Di bawah kesaksian semua Buddha, kami akan mengadakan upacara resmi bagimu untuk memasuki biara. Aku sendiri yang akan mencukur rambutmu. Di antara semua murid biara, mungkin tidak banyak dari mereka yang menerima kehormatan seperti itu saat mereka bergabung dengan biara. Namun, ketika Little N mendengar kalimat terakhir, dia sedikit mengernyit. Li Kingshan menyela, kepala biara, menurutku tidak semua kepala biksu di biara itu botak. Bahkan nama Tuan Little N memiliki rambut yang berantakan. Wan Wil, apakah kamu kepala biksu? Biksu downless bahkan tidak melihat ke arah Li Kingshan dan bertanya pada Little N. Tidak, kata N kecil. Dengan kata lain, berbagai kepala biksu semuanya telah mencapai tingkat kultifasi Dharma Buddha yang sangat tinggi, jadi tidak masalah lagi apakah mereka memiliki rambut atau tidak. Namun, pada tingkat biksu yang tidak marah, bahkan jika dia makan alkohol dan minum daging, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Bahkan jika dia mengatakan, sang Buddha melewati usus, tetapi alkohol dan daging tetap ada di dalam hati. Jika seorang murid biasa berani menjadi sombong dan tidak patuh, mereka akan dilempar ke halaman perintah untuk dihukum, atau budidaya mereka akan dilumpuhkan dan mereka akan diusir dari sekte tersebut. Li Kingshan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi biksu yang tidak marah itu menepuk bahunya sambil tersenyum. Untuk apa kamu terburu-buru? Bukan berarti rambutmu tidak bisa tumbuh kembali meski sudah hilang. Dia hanya terkeke ketika biksu downless itu meliriknya. Li Kingshan memikirkannya dan menyetujuinya. Dengan kemampuan Little N, hanya butuh beberapa detik baginya untuk menumbuhkan rambut. Tidak perlu berdebat tentang hal itu. Biksu downless berkata, Adik laki-laki, menerima seorang murid juga merupakan masalah besar bagimu. Apakah kamu ingin pergi ke olah besar bersamaku? Penerimaan seorang biksu yang tidak marah bukan hanya merupakan masalah besar bagi biara, tetapi juga merupakan masalah besar bagi seluruh provinsi hijau. Setiap kultifator yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, terlepas dari apakah mereka manusia atau dasmon, biksu atau umat awam, memainkan peran penting di dunia ini. Nama mereka bergema di ribuan kilometer. Apapun yang mereka katakan atau lakukan dapat mempengaruhi situasi, apalagi hal penting seperti menerima murid. Beku yang tidak marah itu mengangkat kepalanya dan memandang ke olah emas di puncak gunung grit Buddha. Dia tersenyum. Aku orang yang tidak duniawi, jadi aku tidak perlu melakukan hal seperti ini. Kedua muridku mungkin juga tidak menyukai hal-hal ini. Belum lagi, kita sudah melalui upacara penerimaan murid. Itulah yang diinginkan oleh biksu downless. Meskipun kedua murid biksu yang tidak marah itu memiliki potensi yang besar, yang satu adalah iblis, sementara yang lainnya disebut murid sekuler, yang menolak menjadi biksu. Tidak ada gunanya bagi reputasi biara jika diketahui publik. Ayo pergi. Biksu downless itu berbalik dan pergi. N kecil mengikuti dari belakang. Li Qingshan menemani Xiao'an sampai ke biara Can Devanaga. Biksu downless berjalan di depan, melintasi ambang pintu yang tinggi. Tiba-tiba, dia berkata, para pemalas, berhenti. Lebih jauh di depan adalah halaman dalam biara Can Devanaga, dan Li Qingshan hanyalah seorang murid sekuler. Yang bisa dilakukan Li Qingshan hanyalah berhenti dan melihat N kecil melintasi ambang pintu yang tinggi sebelum berbalik. Mata mereka bertemu, dan dia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu. Matahari sedang terbenam saat ini. Cahaya matahari terbenam menyinari Little N, membuatnya tampak lebih cantik dan seperti dunia lain. Li Qingshan berdiri membelakangi cahaya. Cahaya itu menggambarkan sosoknya yang tinggi. Mata biksu downless itu berkedip-kedip, dan pintu berwarna merah terang terbanting menutup dengan keras, menghalangi pandangan mereka. Satu-satunya warna di mata Little N menghilang. Dunia berubah menjadi warna setengah transparan dan putih-pucat. Warna adalah kekosongan. Mulai hari ini dan seterusnya, yang ada hanya lilin dan buddha, lonceng pagi dan genderang sore sebagai pendamping. Dia tidak menyukai kehidupan seperti ini, tapi dia ingin lebih berada di sisinya. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya. Dia merasakan dorongan untuk mendobrak pintu dengan satu pukulan dan menariknya kembali melewatinya. Pintunya tidak terlalu kokoh, tetapi tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal itu selama berabad-abad, karena ini adalah pintu masuk biara. Ini mewakili otoritas yang tidak dapat diganggu-gugat. Dia tidak takut pada otoritas. Dia percaya bahwa hanya kekuatan yang bisa menentukan segalanya. Dia percaya bahwa selama dia terus tumbuh lebih kuat, akan ada hari di mana dia bisa melihatnya kapanpun dia mau, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah berdiri di sana beberapa saat lagi, dia mendengar nyanyian dari puncak gunung Buddha Agung melayang ke udara. Suara serius Biksu Daunless terdengar dari jauh, mengumumkan bahwa dia telah diterima di biara. Biara Candefanaga akhirnya membuka tangan padanya, menganugerahkannya kehormatan terbesar. Seluruh komunitas budidaya di Provinsi Hijau akan mengetahui bahwa biara Candefanaga telah menerima seorang murid, memperlakukannya seperti harta karun tertinggi. Li Qingshan berdiri di depan pintu masuk sendirian. Setelah mendengarkan sebentar, dia menggaruk kepalanya dan berbalik untuk pergi. Dia kembali ke Ola Demon Suppression. Biksu yang tidak marah itu duduk di atas batu sambil tertawa kecil, mengangkat tangannya untuk mengambil suatu benda. Itu berkilau di bawah sinar matahari. Itu adalah hati iblis, dan kualitasnya sangat tinggi. Bahkan hati iblis lietu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Duo G duduk di depan batu dengan menyilangkan kaki, mengangkat kepala dan menatap hati iblis dengan linglung, seperti anak kecil yang ingin makan permen. Beku yang tidak marah itu berkata, panggil aku tuan sepuluh ribu kali, dan aku akan memberikannya padamu. Duo G segera berkata, Tuan, Tuan, Tuan. Biksu yang tidak marah itu tertawa terbahak-bahak karena sangat gembira. Li Qingshan terdiam. Tindakannya sama sekali tidak menyerupai Biksu Buddha terkemuka. Dia berjalan mendekat dan menggenggam tangannya. Tuan, saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Meskipun hubungan mereka sudah terjalin, dia memiliki terlalu banyak rahasia, jadi sebaiknya dia menggunakan kesempatan ini untuk menarik diri. Dan, dia tidak tertarik pada Dharma Buddha. Biksu yang tidak marah itu juga tidak bisa mengajarinya apapun. Aku tahu kamu tidak akan mau tinggal, kamu murid terkutuk. Untungnya, aku masih memiliki murid yang baik. Dengarkan saja betapa lancarnya dia memanggilmu, Tuan. Biksu yang tidak marah itu mengusap kepala Duo G sambil tersenyum. Li Qingshan berpikir, Jika ada manfaatnya, aku mungkin bisa memanggilnya seperti itu dengan lebih lancar juga. Karena kamu tidak tertarik untuk tinggal di sini, pergilah. Li Qingshan tidak pernah menyangka Biksu yang tidak marah itu akan menyetujuinya dengan mudah. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Terima kasih, Tuan. Dia berbalik dan pergi, tapi dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar Biksu yang tidak marah itu berkata kepada Duo G, Kamu pernah melihat patung di aula, kan? Saya akan menjelaskan arti sebenarnya dari patung penindas setan kepada Anda. Hanya dengan menekan hati iblis itu Anda dapat benar-benar memahami bagaimana rasanya menjadi manusia. Akibatnya, Li Qingshan berjalan kembali dengan diam-diam dan duduk di samping Duo G. Dia sudah lama merasakan bahwa Biksu yang tidak marah itu telah memperoleh warisan sebenarnya dari patung penindas iblis, dan dengan budidayanya, dia pasti telah melihat kesembilan patung itu secara keseluruhan. Ditambah dengan pemahaman dan kultifasinya selama bertahun-tahun, dia pasti akan jauh lebih baik daripada dia, yang hanya membacanya sekilas. Hmm, murid terkutuk, kenapa kamu kembali lagi? Biksu yang tidak marah itu bertanya sambil tersenyum. Kamu bisa memanggilku dengan namaku. Terserahlah, murid terkutuk, karena kamu ingin mendengarkan, maka kamu dapat mendengarkan sepanjang jalan. Jangan bilang aku tidak setia. Li Qingshan memutar matanya. Apa-apaan, apakah ada kesetiaan antara seorang guru dan seorang murid? Apakah menurut Anda ini adalah Jianghu? Terserah, selama saya bisa belajar sesuatu. Namun beberapa saat kemudian, Biksu yang tidak marah itu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Li Qingshan bertanya dengan bingung, Tuan, Biksu yang tidak marah itu menunjuk ke arah Duoge sambil tersenyum. Ternyata, Duoge belum selesai memanggilnya Master 10 ribu kali. Akhirnya, Duoge selesai memanggilnya Master 10 ribu kali. Di bawah tatapan penuh semangat Duoge, Biksu yang tidak marah itu menyimpan hati iblis itu perlahan-lahan dan berkata dengan ramah, Kamu masih terlalu muda saat ini. Saya akan membantu Anda menyimpannya untuk saat ini. Aku akan memberikannya padamu di masa depan. Duoge cemberut, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya merasa bahwa para beku tidak sebodoh yang diisukan. Li Qingshan samar-samar teringat bagaimana semua uang keberuntungannya dari kehidupan masa lalunya lenyap begitu saja. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Guru benar-benar seorang beku yang baik dan setia. Duoge telah lama memperhatikan bahwa Biksu Agung dihadapannya tidak mudah untuk dihadapi. Ketika dia mendengar Li Qingshan berkata, Baik, dia panik dalam hati. Bukankah dia mengutukku? Yang mulia membela saya. Akan buruk jika aku membuat marah Biksu ini. Jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Yang mulia salah. Guru adalah Biksu yang buruk. Dia jahat terus-menerus. Dia adalah Biksu terburuk di dunia. Iblis besar di antara para Biksu. Dia ingin sedikit menyanjung Li Qingshan dan membantunya menebusnya. Li Qingshan terkejut. Dia tidak bisa menahan tawa. Ketika dia melihat ke arah Biksu yang tidak marah itu lagi, ekspresinya menjadi agak aneh. Yang dia lihat hanyalah Duo Ge melakukan yang terbaik untuk tampil tulus, sambil menggaru kepalanya yang besar dan botak. Tentang ini? Tentang ini? Li Qingshan mengusap kepala Duo Ge. Nak, jangan panggil aku yang mulia lagi. Kamu bisa memanggilku kakak laki-laki saja. SKK Senior. Kakak Senior, izinkan saya memberi tahu Anda. Apa yang baru saja Anda katakan mungkin bukan tanpa alasan, tetapi orang-orang di dunia ini suka mendengar orang lain memuji mereka sebagai baik. Ah! Murid terkutuk, apa yang kamu maksud dengan bukan tanpa alasan? Bagaimana buruknya aku? Biksu yang tidak marah itu berpura-pura marah. Duo Ge melihat bagaimana Biksu yang tidak marah itu sebenarnya marah dan panik. Matanya berputar, dan dia bereaksi agak cepat. Dia berkata dengan lantang, guru adalah Biksu yang baik. Seluruh keluarga guru adalah Biksu yang baik. Dia memang terdengar jauh lebih tulus daripada yang baru saja. Of! Li Qingshan menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Dia tidak bisa menahan tawa lagi. Murid terkutuk, jika kamu tertawa lagi, aku akan menutup mulutmu. Li Qingshan menahan tawanya dan berpikir, naga yang kuat tidak dapat menekan ular di wilayahnya sendiri. Saya tidak akan setingkat dengan Biksu seperti Anda. Biksu yang tidak marah itu berkata, hentikan omong kosong itu. Tahukah kamu siapa yang menciptakan patung penindas iblis? Mereka akhirnya mencapai topik utama. Li Qingshan duduk tegak dan menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak tahu. 588 Serangkaian Tasbih Biksu yang tidak marah itu berhenti. Saya juga tidak tahu. Petik 2 Li Qingshan mengutup dalam hati. Biksu yang tidak marah itu melanjutkan sambil tersenyum, sebenarnya, tidak masalah siapa yang menciptakan metode kultivasi. Yang penting adalah apa yang dapat diberikannya kepadaku. Murid terkutuk, kamu telah mencapai bagian ke-6 dari patung penindas iblis. Kamu bisa bebas menggunakan rantai penindas iblis dan menara penindas iblis, tapi apakah itu termasuk mempelajarinya? Hanya sedikit. Kata Li Qingshan. Bahkan seni lautan tanpa batas mengharuskannya untuk terus berkultivasi dan memahaminya sebelum dia bisa membuat terobosan, apalagi patung penindas iblis yang lebih mendalam. Dia hanya mengambil keuntungan dari sifat iblis yang kuat dan fakta bahwa dia tidak perlu khawatir akan kehilangan kendali. Setidaknya kalian masih memiliki kesadaran diri. Meskipun kalian berdua telah memasuki bimbingan saya, saya kira kalian berdua tidak akan tertarik dengan kitab suci Buddha yang sebenarnya. Dengarkan kedalaman patung penindas setan ini dari Anda menguasai. Iya Tuan. Li Qingshan menyatukan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepalanya, berkata dengan sopan. Betapapun sombongnya dia biasanya, dia jelas harus menerima ajaran dengan rendah hati dan mendengarkan dengan penuh perhatian setelah menerima bimbingan gratis. Duo G juga segera mengikutinya, menyatukan kedua telapak tangannya. Iya Tuan. Biksu yang tidak marah itu tersenyum. Seabad yang lalu, saya pernah dikenal sebagai Biksu Kemarahan. Saya tidak tahan dengan ketidakadilan apapun di dunia. Sebaliknya, setiap kali saya melihat orang menindas orang yang baik hati, saya akan membunuh mereka sesegera mungkin, apapun yang terjadi. Identitas atau kultivasi mereka, saya mengembara di dunia selama bertahun-tahun, dan entah berapa banyak nyawa yang telah saya ambil. Kemarahan di hati saya semakin membara, dan saya kehilangan akal, melanggar aturan kemarahan. Sebelum saya aku tahu itu, aku sudah memasuki jalur iblis. Biksu yang tidak marah itu duduk di atas batu dan bercerita tentang pengalaman masa lalunya, seperti mengapa dia dihukum untuk menjaga patung penindas iblis, dan mengapa dia mempelajari patung penindas iblis. Li Qingshan mendengarkan dengan tenang. Dia menghela nafas atas perjalanan mental Biksu yang tidak marah itu, tetapi dia juga memperoleh cukup banyak pencerahan dari pengalamannya memahami patung penindas iblis. Sebelum dia menyadarinya, matahari telah terbenam, dan langit dipenuhi bintang. Waktu berlalu. Sebelum dia menyadarinya, satu bulan telah berlalu. Di depan ola Demon Suppression, rumput tumbuh panjang dan burung bulbul terbang. Pemandangannya sama seperti sebelumnya. Di bawah sinar matahari yang miring, Li Qingshan tidur di tablet batu di depan ola penindasan iblis. Stopless alkohol dengan berbagai ukuran memenuhi kiri dan kanannya, dan aroma alkohol yang menyengat masih tertinggal di udara. Dia menguap dan menggeliat, terbangun dari mimpinya. Dia mengusap wajahnya, saya tidak berpikir saya akan kalah dari si tua botak itu dalam hal minum. Dia pasti diam-diam menggunakan kekuatannya, menindas saya karena tingkat kultivasi saya lebih rendah daripada dia. Suara ikan kayu terdengar di telinganya. Berbalik, dia melihat biksu yang tidak marah itu duduk di bawah naungan gunung, di atas rerumputan yang tinggi. Dia memukul ikan kayu itu dengan satu tangan dan memegang tasbih dengan tangan lainnya. Li Qingshan berguling dan berbaring miring di atas loh batu. Dia bertanya dengan heran, Guru, Anda juga melantunkan kitab suci. Aku, aku, dari, li, li dari teknik. Li, li dari, dari Dao adalah. Li, dari, dari, master dari Dao, adalah adalah, adalah. Li, 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 li. Tersenyum. Jika aku adalah master of Dao, aku akan membelahmu menjadi dua sekarang. Itulah mengapa kamu bukan master of Dao. Itulah mengapa kamu bukan master of Dao. Biksu yang tidak mengamuk itu tersenyum. Senyumannya mengandung rasa zen yang tak terlukiskan, yang membuat Li Qingshan tiba-tiba teringat bahwa Biksu yang tersenyum ini adalah seorang guru hebat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Li Qingshan bertanya, Adik laki-laki masih belum keluar. Biksu yang tidak mengamuk berkata, Segera, dia sudah mencapai lantai empat. Sudah waktunya dia mundur. Tuan, mengapa Anda tidak mengajari kami seluruh patung penindas iblis? Baru-baru ini, Li Qingshan mendengarkan Biksu yang tidak mengamuk menjelaskan esensi sebenarnya dari patung penindas iblis siang dan malam. Dia merasa mendapat banyak manfaat darinya, dan dia lebih mengakui guru yang tidak terkendali dan tak kenal takut ini. Namun, dia juga menjadi semakin penasaran tentang apa yang akan terjadi pada patung penindas iblis selanjutnya. Biksu yang tidak mengamuk berkata, Jika kamu ingin mempelajari semuanya, maka kamu harus berusaha keras melewati lantai itu sendiri. Patung penindas iblis tidak ditulis. Itu hanya dapat diteruskan kepada orang luar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diturunkan melalui kata-kata. Aku sangat penasaran. Jika diagram pertama dari patung penindas iblis berada di lantai paling atas, hanya kaum iblis yang lebih lemah yang akan mempunyai kesempatan untuk melihatnya. Sifat iblis mereka tidak mencukupi, jadi mereka akan berjuang untuk mencapai apapun bahkan jika mereka memahaminya. Adapun kaum iblis yang kuat, jika mereka ditekan di bagian paling bawah, bukankah mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mempelajari patung penindas iblis? Setelah kamu mencapai bagian paling bawah dari Aula Demon Suppression, kamu secara alami akan mengerti. Jangan khawatir, cepat atau lambat hari itu akan tiba. Selama kamu yakin. Namun, sebelum kamu menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, aku tidak akan mengizinkanmu memasuki lantai sembilan Aula Penindas Iblis. Apa yang disembunyikan di sana? Kamu secara alami akan mengerti ketika kamu melihatnya di masa depan. Baiklah, tidak peduli siapa dia, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Li Qingshan bersandar pada lengannya dan menatap ke langit. Sudah sebulan sejak terakhir kali dia melihat Little N, jadi dia merasa agak hampa di dalam. Hanya ketika dia memikirkan betapa dekatnya mereka sekarang barulah dia merasa sedikit nyaman. Sebenarnya, Biksu yang tidak marah pada dasarnya telah memberitahunya semua yang dia perlukan untuk memberitahunya tentang patung penindas iblis beberapa hari yang lalu. Apa yang terjadi selanjutnya mengharuskan Li Qingshan untuk memahaminya sendiri secara perlahan, tetapi dia tidak segera mengambil keputusan. Setelah pergi begitu lama, kekuatan segel Dewa Air sudah berkurang cukup banyak. Tanpa bantuan segel Dewa Air, penindasan terhadap penyuruh segera menjadi tidak stabil. Patung penindas iblis hanya bisa berfungsi sebagai pendukung. Sudah waktunya dia kembali. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin akan menyerahkan diri, dan masih banyak keterikatan di prefektur Clear River yang tidak bisa dia tinggalkan begitu saja. Jika bukan karena alasan-alasan ini, dia akan sangat bersedia untuk tetap tinggal di lembah dan mengawasi puncak Buddha yang berkilauan dalam diam, menunggu hari dia kembali. Saat pikirannya menjadi liar, Biksu yang tidak marah itu berkata, dia kembali. Tak lama kemudian, Duwoget terbang keluar dari Aula Demon Suppression. Dia tampak lebih kuat, dan mata ungunya bersinar. Setelah bimbingan dan bimbingan Biksu yang tidak marah, dia memasuki Aula Penindas Iblis lagi dan benar-benar mempelajari tiga bentuk pertama dari patung penindas iblis. Tuan, kakak laki-laki, Duwoget berkata dengan penuh semangat. Karena dia telah menekan hati iblisnya, dia sekarang tampak sedikit lebih bersemangat daripada anak biasa. Kamu melakukannya dengan baik, aku akan mentraktirmu alkohol. Li Qingshan melompat berdiri dan melemparkan sebotol alkohol. Duwoget menangkap toples dan meneguk semuanya. Melihat stopples dan stopples yang tergeletak di tanah, dia berkata dengan sedih, Tuan, kakak, kamu sudah banyak minum di belakangku. Siapa yang menyuruhmu kembali begitu lambat? Jika kamu terlambat, kamu tidak akan bisa melihatku lagi. Duwoget sedikit terkejut. Kakak senior, kamu akan pergi. Li Qingshan berkata, Saya pada dasarnya telah mempelajari semua yang perlu saya pelajari. Jika saya tidak pulang ke rumah dan menghabiskan waktu bersama istri saya, apakah saya harus menghabiskan waktu bersama para biksu di sini? Menghabiskan waktu bersama para biksu juga cukup menyenangkan. Duwoget berkata dengan enggan, Selama periode waktu ini, dia juga merasakan kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia manusia, dan memahami kehangatan antar manusia. Dia bukan lagi kaum iblis kecil yang sama sekali tidak menyadari kematian ayahnya. Kamu masih muda, Li Qingshan terkikik dan membungkuk ke arah biksu yang tidak marah itu. Tuan, saya akhirnya menunggu adik kecil saya keluar. Saya masih memiliki banyak urusan duniawi yang harus diselesaikan, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan sekarang. Jika Tuan ingin mengatakan sesuatu, tolong katakan dengan cepat. Kalian berdua, kemarilah. Biksu yang tidak marah itu mengejar Li Qingshan dari batu dan duduk dengan menyilangkan kaki, menggosok pergelangan kakinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan postur tubuhnya. Ketika mereka berdua tiba di hadapannya, dia berkata, kamu telah menjadi muridku, jadi kamu harus menerima hadiah untuk pertemuan pertamamu. Namun, waktunya tidak tepat di masa lalu. Jika murid pengkhianatku ingin pergi hari ini, aku tidak akan bisa menghentikannya, jadi aku punya sesuatu untuk kalian masing-masing. Wajah Li Qingshan berseri-seri. Hadiah yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Dengan budidaya tuannya, hadiahnya pasti tidak akan buruk. Meski begitu, tidak perlu menyebutku murid pengkhianat di saat seperti ini. Duo G, kamu yang paling patuh, sepuluh kali lebih baik dari murid pengkhianat ini. Aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Li Qingshan menggerakkan bibirnya dan mendengus, tetapi ketika dia melihat hadiah yang diambil oleh biksu yang tidak marah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Biksu yang tidak marah itu telah mengeluarkan seuntai tasbih yang besar. Totalnya ada 108. Masing-masing dari mereka memiliki warna yang berbeda, dan ukurannya juga bervariasi, tetapi tembus cahaya dan bersinar dengan cahaya pelangi. Jika itu hanya permata biasa, biarlah, tapi masalahnya adalah setiap tasbih adalah hati iblis. Hati iblis yang digunakan oleh biksu yang tidak marah untuk membuat Duo G memanggilnya Tuhan ada di antara mereka. Ini bukan 108 tasbih, tapi 108 hati iblis dari komandan iblis. Dalam komunitas budidaya, itu pada dasarnya setara dengan 108 inti emas. Duo G menjadi semakin terpesona karenanya. Dia bahkan lupa berbicara. Saya telah mengawasi Allah penindas iblis selama satu abad, dan kebetulan saya mengumpulkan untayan tasbih seperti ini. Saya akan memberikannya kepada Anda hari ini. Duo G, sebagai kaum iblis, hati iblismu telah menyatu dengan tubuhmu, jadi kamu tidak bisa menghilangkannya. Jika Anda ingin melanjutkan jalur kultivasi, cara terbaik adalah dengan berlatih patung penindas iblis. Kenakan rangkaian tasbih ini, kekuatan dan sifat iblis di dalam secara alami akan menginfeksi Anda. Saya harap Anda dapat mempertahankan hati asli Anda iblis. Maka, ini tidak akan menjadi 108 hati iblis. Tapi 108 bodi. Semua kekhawatiranmu adalah bodi. Biksu yang tidak marah itu menggantungkan tali tasbih hati iblis di leher Duo G dengan lembut. Dia menelan ludah dan menahan keinginannya untuk melahapnya secara langsung. Dia menundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan. Li Qingshan sudah tahu bahwa Allah penindasan iblis belum sepenuhnya ditutup. Sebaliknya, itu terhubung ke dunia setan tertentu. Sesekali, banyak kaum iblis yang tertarik. Itulah sebabnya tempat ini bisa menjadi tempat uji coba bagi biara cande fanaga. Biksu yang tidak marah telah mengawasi Allah penindas iblis selama bertahun-tahun, jadi tidak aneh jika dia mengumpulkan begitu banyak. Dengan rangkaian tasbih ini, Duo G tidak hanya memiliki kesempatan untuk mempelajari seluruh patung penindas iblis, tetapi budidayanya mungkin juga akan berkembang pesat. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Li Qingshan mau tidak mau menjadi bersemangat juga. Apa hadiahnya? Dia tidak terlalu menginginkan hati iblis. Karena hati iblis yang terkondensasi dari sifat iblis dari iblis lembu dan iblis harimau terlalu murni, mereka malah tidak dapat mentolerir keberadaan sifat iblis lainnya. Bahkan jika dia mendapatkan hati iblis ini, dia hanya akan mampu memberi makan pedang iblis pengkhianat, dan hati iblis ini seharusnya sudah menghabiskan cadangan tuannya. Apakah itu inti naga besar yang terkenal dari biara cande fanaga? Inti Grid Dragon dikabarkan mampu menangkal segala racun dan menyembuhkan segala luka, tidak hanya luka fisik, tapi juga luka jiwa. Itu juga bisa membersihkan iblis dalam diri, memungkinkan budidaya berkembang pesat. Dikenal sebagai pil semangat, yang dapat menyembuhkan segala penyakit di dunia kultivasi. 589. Sinar matahari tidak bisa mencapai pintu masuk Aula Demon Suppression. Seutas tasbi tergeletak dengan tenang di tangan biksu yang lebar dan berdaging yang tidak marah itu, menutupi pandangan Li Qingshan. Hanya ada 18 tasbi di talinya, dan dikenakan di pergelangan tangan. Tampaknya terbuat dari kayu, bulat sempurna dan ukurannya seragam. Hanya satu yang sedikit lebih besar. Mereka tidak bersinar sama sekali, jadi tidak tampak istimewa sama sekali. Itu tidak berbeda dengan tasbi biasa. Namun, Li Qingshan tidak khawatir. Sama seperti bagaimana orang bijak menyembunyikan penampilan mereka, artefak dan harta karun misterius yang kuat mungkin juga sama. Untayan tasbi itu sepertinya rutin dikenakan oleh biksu yang tidak marah itu, jadi pasti luar biasa. Perlakuan terhadap murid pertamanya tidak bisa lebih buruk daripada perlakuan duo G. Namun, perilaku biksu yang tidak marah membuat Li Qingshan semakin yakin akan hal ini. Dia melirik tasbi di tangannya dengan agak-nggan sebelum berkata, murid terkutuk, ulurkan tanganmu. Murid terkutuk, ulurkan tanganmu. Li Qingshan mengulurkan tangannya, dan biksu yang tidak marah itu secara pribadi meletakkan tali tasbi di tangan Li Qingshan. Li Qingshan diam-diam merasa bingung. Dia tidak merasakan gelombang energi spiritual sama sekali. Dia mencoba menyelidikinya dengan indera jiwanya, tapi dia juga tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa. Namun, pasti ada alasan lain mengapa tuannya sangat menghargainya. Biksu yang tidak marah itu menjelaskan, rangkaian tasbi ini sendiri bukanlah artefak misterius yang kuat, tapi tuanku secara pribadi menyerahkannya kepadaku, jadi ini memiliki makna yang luar biasa. Khususnya, setelah jatuh ke tangan saya, saya memakainya terus-menerus dan mengelusnya siang dan malam, membasahinya dengan darah dan keringat. Anda harus ingat untuk menyimpannya dengan aman dan tidak kehilangannya. Bukankah perbedaan perlakuannya terlalu besar? Li Qingshan melirik tasbi hati iblis di leher 2G lagi. Dia tergoda untuk melepas tasbi dan melemparkannya dengan kejam ke wajah biksu yang tidak marah dan tembem itu. Botak sialan, apa kau meremehkanku? Selain darah dan keringat, ada juga lemak babi, minyak kambing, dan mentega. Saya pribadi pernah melihat Anda minum dan makan daging dengan benda ini. Begitu saja, dia dengan kejam membayangkannya di kepalanya. Jelas sekali, dia tidak bisa mempraktikkannya. Li Qingshan menggenggam tangannya dengan santai. Terima kasih atas hadiahmu yang luar biasa, Tuan. Aku akan pergi sekarang. Untaian tasbi di pergelangan tangannya menjadi semakin berminyak. Dia tergoda untuk segera melepasnya. Jika biksu yang tidak marah hanya memberi Li Qingshan seuntai tasbi sebagai kenang-kenangan, biksu yang tidak marah itu akan memberi Li Qingshan seuntai tasbi. Li Qingshan merasa tidak ada yang salah dengan hal itu. Namun, dia telah memberi 2G tasbi hati iblis yang tak ternilai harganya sebelumnya, dan sekarang dia memberinya barang biasa. Dia merasa itu tidak adil. Dia juga seorang murid. Bukankah kamu jelas-jelas meremehkanku? Biksu yang tidak marah itu sepertinya tidak merasakan ketidaksenangan Li Qingshan sama sekali. Sambil terkeke, dia berkata, sebelum kamu pergi, pergilah ke halaman urusan sekuler dan kumpulkan satu set pakaian untuk murid awam. Ya, jawab Li Qingshan dengan malas. Begitu kamu berada di luar, kamu tidak boleh mengamuk atas namaku. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Baiklah, Li Qingshan menjadi tidak sabar. Apakah saya tipe orang yang suka meminjam kekuatan orang lain? Sebelum para murid pelataran dalam meninggalkan gunung, Anda dapat memasukkan untayan nyanyian deva naga ke dalam tubuh Anda. Namun, Anda hanya seorang murid awam, jadi Anda juga tidak berhak melakukan itu. Li Qingshan meliriknya, karena saya tidak punya hak, mengapa Anda harus menyebutkannya? Dia berkata, saya mengerti. Saya pergi, sebelum berbalik dan berjalan keluar dari lembah. Namun, dia mendengar biksu yang tidak marah itu berkata dari belakangnya. Oleh karena itu, jika Anda menghadapi bahaya, laporkan saja nama Dharma saya. Saya rasa saya akan memberi Anda sedikit wajah. Jika tidak ada gunanya, hancurkan manik terbesar di tasbih. Saya akan segera bergegas dan membantu Anda menjelaskan. Li Qingshan terdiam. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat biksu yang tidak marah itu masih duduk di sana sambil tertawa kecil. Dengan lambayan lengan bajunya, dia berkata, pergilah, murid terkutuk. Beku yang tidak marah itu tidak hanya mempunyai wajah tertentu. Di wilayah Provinsi Hijau, bahkan jika Li Qingshan telah menyinggung Gubernur Provinsi Hijau, Raja Nagalaut, biksu yang tidak marah masih memiliki hak untuk memberinya wajah. Jika itu adalah seseorang yang sedikit lebih rendah, bahkan mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada Li Qingshan ketika mereka mendengar namanya. Untayan tasbih pada dasarnya adalah jimat penyelamat jiwa. Li Qingshan melirik Untayan tasbih di pergelangan tangannya. Kata-kata dan tindakannya sebelumnya dianggap terlalu pelit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berbalik, membungkuk dalam-dalam. Ya, Tuan, saya akan pergi sekarang. Li Qingshan berjalan keluar dari lembah dan mengingat instruksi lagi dan tiba di depan biaracan Devanaga. Dia melihat seorang biksu muda sedang menyapu dedaunan yang berguguran. Dia naik dan bertanya, Tuan kecil, bolehkah saya bertanya di mana halaman urusan sekuler berada? Biksu pemula muda itu menunjuk ke kaki gunung. Nah, semuanya ada di sana. Aula utama ada di sisi lain gunung. Li Qingshan telah lama memperhatikan bahwa ada banyak sekali bangunan di kaki gunung grit Buddha. Mereka berbaris demi baris, megah dan seperti istana. Mereka pada dasarnya mengelilingi gunung grit Buddha, seperti ujung pakaian Buddha agung yang menutupi tanah. Hanya tempat-tempat khusus seperti aula penindas iblis baru saja yang dipisahkan darinya. Ternyata, ini semua adalah properti dari halaman urusan sekuler. Namun, dari segi ukuran, tidak ada halaman di gunung grit Buddha yang bisa menandinginya. Halaman urusan sekuler bukan hanya yang terbesar di biaracan Devanaga, tetapi juga merupakan halaman dengan jumlah biksu terbanyak. Itu bertanggung jawab atas banyak tugas. Salah satunya adalah menerima jamaah yang melakukan perjalanan jauh, memberi mereka makanan dan penginapan. Jika tidak banyak bangunan, mustahil menampung semuanya. Li Qingshan mengelilingi biara, melihat sekeliling sambil berjalan. Dia menjadi semakin kagum dengan skala biaracan Devanaga. Biara-biara kuno yang terkenal dalam arti sebenarnya semuanya terletak di dalam pegunungan, sedangkan struktur biaracan Devanaga menutupi seluruh gunung grit Buddha. Bahkan skala bangunan di kota Clear River kesulitan untuk menyamainya. Akhirnya, dia sampai di luar aula utama halaman urusan sekuler. Orang-orang di sekitar secara bertahap menipis. Berbeda dengan hirup pikuk tempat lain di halaman urusan sekuler, di sini tampak sangat sepi. Pohon cemara kuno berdiri tegak, dan kicauan burung terdengar. Li Qingshan masuk dengan santai, dan tidak ada yang menghentikannya. Dia mendengar suara orang-orang di kejauhan. Menyeberangi jalan terpencil, dia tiba di depan aula. Yang dia lihat hanyalah seorang pria dan seorang wanita yang berbicara dengan lembut. Hadiah apa yang dibawakan oleh kakak senior uang untuk kakak senior iman abadi kali ini? Ini mungkin bisa membuka mata kita, tanya kultifator perempuan itu. Dia tampaknya sudah berusia empat puluhan atau lima puluhan. Ditambah dengan banyaknya metode yang dapat digunakan oleh para kultifator untuk menjaga keremajaan mereka, dia jelas tidak mudah. Dia masih di yayasan pendirian, dan pada dasarnya tidak ada harapan baginya untuk menerobos dalam hidup ini. Itu hanya hadiah kecil, tidak layak untuk disebutkan. Kakak senior uang tampak sedikit lebih tua. Wajahnya seperti kulit kendur, dan dia membawa pedang di punggungnya. Keduanya berada di yayasan pendirian. Pakaian mereka mirip dengan jubah biksu, namun sedikit berbeda dari jubah biksu sebenarnya. Mereka berdua mengenakan tasbih di pergelangan tangan mereka. Li Qingshan tidak menyembunyikan oranya. Bahkan sebelum dia mendekati mereka, mereka berdua berbalik. Teman, dari mana asalmu? Mengapa kamu datang ke sini? Kakak senior uang melihat penampilan bermartabat dan ekspresi tenang Li Qingshan. Apalagi usianya masih muda, namun budidayanya sudah mencapai pertengahan yayasan pendirian. Dia tidak hanya mengabaikannya, tapi dia juga bertanya dengan sopan. Li Qingshan melangkah mendekat dan menggenggam tangannya. Saya datang untuk mendaftar sebagai murid sekuler. Mengapa Anda datang ke sini? Kami adalah murid sekuler dari biara Chand Devanaga. Bolehkah saya bertanya berapa umur Anda, kawan? Kakak senior uang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku telah hidup sia-sia selama lebih dari 20 tahun. Umurku belum genap 30. Teman, kamu benar-benar jenius. Bahkan menjadi murid halaman dalam tidak akan menjadi masalah bagimu. Jadi mengapa kamu menjadi murid sekuler? Kakak senior uang terkejut. Awalnya, dia mengira Li Qingshan hanya menggunakan beberapa teknik untuk mempertahankan penampilan mudanya, jadi kenyataannya dia seharusnya berusia 40-an atau 50-an. Dia tidak pernah mengira dia akan semudah ini mencapai usia pertengahan yayasan pendirian di usia 20-an. Dia pasti bisa dianggap sebagai seorang jenius, tetapi mengapa seorang jenius seperti dia menjadi murid sekuler? Ada banyak murid sekuler di biara Chand Devanaga. Kebanyakan dari mereka kurang memiliki bakat dan pemahaman, sehingga mereka tidak memiliki hak untuk menjadi murid pelataran dalam. Namun, mereka masih meluangkan waktu untuk mencapai yayasan pendirian, sehingga mereka mendaftar sebagai murid sekuler. Itu pada dasarnya adalah cara yang bagus untuk menikmati keteduhan di bawah pohon besar. Bahkan jika mereka tidak dapat mempelajari metode budidaya terhebat di biara Chand Devanaga, metode budidaya pada tingkat berikutnya masih akan melampaui murid inti dari sekte biasa. Ada banyak penggarap yayasan pendirian di dunia, namun hanya ada segelintir orang yang benar-benar dapat mencapai yayasan pendirian di usia 20-an atau 30-an. Khususnya penggarap mandiri tanpa dukungan sekte atau marga. Kebanyakan dari mereka hanya mencapai level mereka saat ini melalui kerja keras. Awalnya kepala biara ingin saya menjadi biksu, tetapi saya belum selesai dengan dunia sekuler, jadi saya menolak. Mereka juga tidak mengizinkan saya pergi, jadi saya hanya bisa menjadi murid sekuler, kata Li Qingshan tak berdaya. Kepala biara, ah, apakah kamu berbicara tentang kepala biara downless? Kultifator perempuan berteriak sebelum menekan suaranya dengan tergesa-gesa. Dia memandang Li Qingshan dengan tidak percaya, terkejut karena dia bisa menyebut biksu downless dengan nada yang tidak sopan. Iya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Li Qingshan berkata seolah itu adalah hal yang biasa. Li Qingshan tidak merasakan tekanan apapun ketika dia menghadapi biksu downless, karena kultifasinya yang sebenarnya pada dasarnya cukup baginya untuk berbenturan dengan kultifator kesusahan surgawi kedua. Selain itu, ia yakin bisa terus berkembang. Akan ada suatu hari di mana dia bisa berdiri sejajar dengan biksu downless dan yang lainnya, atau bahkan melampaui mereka. Tidak ada kelemahan di hatinya. Namun, di mata para penggarap Yayasan Pendirian Biasa, Kepala Biaracan dari Devanaga, Raja Biksu yang dihormati oleh Kerajaan Sia Besar, pada dasarnya seperti dewa. Mampu menerima pandangan sekilas dari orang seperti itu sudah patut dipuji. Belum lagi fakta bahwa biksu downless secara pribadi meminta untuk membawanya ke halaman dalam. Itu pada dasarnya adalah suatu kehormatan tertinggi. Namun, dia sebenarnya menolaknya, dan alasannya sebenarnya karena beberapa hubungan yang belum selesai dengan dunia sekuler. Sungguh menyianyiakan kesempatan besar ini. Keduanya tergoda untuk menggantikannya. Wang Yu memikirkan sesuatu dan bertanya, Teman, apakah kamu Li Qingshan dari Komando Rui? Ya, apakah kamu mengenaliku? Li Qingshan tetap berada di belakang gunung selama lebih dari sebulan, namun dia tidak menyangka bahwa biara Candefanaga menyambut N kecil ke dalam biara dengan sangat hormat, dan kemudian biksu downless secara pribadi mencukurnya. Hal ini telah menyebar melalui komunitas budidaya di Provinsi Hijau. Nama Dharma Little N, Wan Will, juga menjadi terkenal. Dia telah mendapatkan gelar murid terhebat di biara. Bahkan sampai sekarang, nya masih belum meredah. Masalah Li Qingshan secara terbuka menolak biksu downless di aula besar sebelum dikirim ke Menara Penindas Iblis sebagai hukuman jelas tidak dapat disembunyikan dari para murid sekuler ini. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda, saya sudah mendengar banyak tentang Anda, kata kakak senior Wang. Kultifator perempuan juga berkata, kita akan menjadi sesama murid di masa depan, jadi tidak perlu bersikap sopan. Saya hanya akan malu menyebut diri saya sebagai kakak perempuan. 590. Mengapa? Kakak senior Wang berkata, kakak senior, Iman Abadi, saat ini sedang menerima kakak laki-laki senior lainnya. Begitu kakak senior itu keluar, kami akan membiarkanmu berbaris di hadapannya. Itu tidak perlu. Ikuti saja peraturannya. Bolehkah aku bertanya apa identitas kakak senior Iman Abadi, hingga dia bisa mengadakan pertunjukan besar, bahkan menggunakan kata menerima. Karena adik junior ingin menjadi murid sekuler, kau harus mengetahui hal ini. Kakak senior Iman Abadi adalah biksu kepala di halaman urusan sekuler, murid utama di bawah guru Chan Pencerahan Jauh. Dia pada dasarnya adalah kakak senior pertama kita. Biasanya, guru Chan Pencerahan jauh mempelajari Dharma Buddha, jadi kakak senior keyakinan Abadi menangani masalah-masalah di halaman urusan sekuler. Hei hei, itu sangat mengesankan. Kakak senior Wang melihat betapa tidak setujunya Li Qingshan, jadi dia menahan suaranya dan berkata, jangan meremehkan kakak senior Iman Abadi. Kelebihan dan kekurangan, penghargaan, dan hukuman kita semua ada pada kakak senior Iman Abadi. Kepala biara Daunless adalah raja biksu yang perkasa. Bahkan jika kamu berbicara kasar padanya, adik junior, dia tidak akan merendahkan levelmu, tapi ini. Dia berhenti bicara, Li Qingshan tersenyum dan juga menahan suaranya. Aku mengerti, menghadapi raja neraka itu mudah, tapi hantu kecil itu sulit. Seringkali itulah yang terjadi. Jika dia tidak memprovokasi saya, saya juga tidak perlu memprovokasi dia. Sepertinya kakak senior Iman Abadi ini bukanlah orang yang berpikiran luas. Saya akan sedikit lebih berhati-hati ketika berbicara nanti. Aku mungkin tidak takut padanya, tapi sebaiknya aku menghindari masalah apapun. Saya masih perlu mempertimbangkan pengaruh yang akan saya berikan pada Gunung Grid Buddha. Melihat bagaimana Li Qingshan mendengarkan nasihatnya, kakak laki-laki Wang tampak agak lega. Dia mengelus jenggotnya dan berkata, Anak muda, kamu harus tahu cara menyembunyikan kemampuanmu. Bahkan jika kamu seorang anak ajaib, kamu akan sangat menderita jika kamu tidak memahami cara-cara dunia. Li Qingshan menganggapnya lucu ketika dia mendengar bagaimana dia menguliahinya dengan cara yang kuno. Namun, dia punya niat baik, jadi dia tidak berkomentar. Dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kakak senior Wang berbicara dengan penuh semangat. Apakah kamu membawa hadiah kali ini? Li Qingshan terkejut. Hadiah apa? Untuk siapa? Tentu saja untuk kakak senior, iman abadi. Ekspresi kakak laki-laki Wang seperti, mengapa pemahamanmu begitu buruk, diikuti dengan ekspresi sedih, seolah-olah dia sedang melihat keponakan yang mengecewakan. Murid sekuler dari biara Candefanaga tersebar di seluruh Provinsi Green, tetapi mereka tidak membiarkan mereka sendirian. Mereka sering menerima beberapa misi, seperti membangun kuil atau mengumpulkan berbagai sumber daya. Menyelesaikan misi-misi ini akan memberi mereka pahala. Dia dapat menukarnya dengan manfaat seperti metode budidaya di biara Candefanaga. Banyak misi yang dianggap selesai. Terkadang, itu semua bergantung pada kata-kata iman abadi. Meskipun ia adalah seorang murid sekuler, ia masih menyandang nama biara Candefanaga, jadi ia tidak mungkin tidak paham tentang kitab suci Buddha. Dia tidak bisa bertindak sembarangan. Akibatnya, murid-murid sekuler dari berbagai tempat akan datang ke biara Candefanaga sesekali, dan para biksu dari halaman urusan sekuler akan menguji mereka dalam studi agama Buddha dan perilaku moral mereka. Jika dia gagal, itu akan merepotkan, dan dia bahkan mungkin akan kehilangan identitasnya sebagai murid awam. Otoritas iman abadi bahkan lebih besar. Di antara umat awam, ada banyak orang seperti Li Qingshan yang sama sekali tidak tertarik pada kitab suci Buddha. Yang mereka butuhkan hanyalah hadiah untuk memastikan bahwa mereka lulus ujian. Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah sejak lama. Para murid awam harus membawa beberapa hadiah untuk memberi penghormatan kepada saudara senior iman abadi. Hadiahnya belum tentu berharga, tapi kuncinya adalah ada banyak murid awam. Seperti kata pepatah, pasir bisa membuat menara. Tapi tuanku tidak memberitahuku apapun. Li Qingshan mengangkat alisnya dan tersenyum misterius. Dia adalah murid pertama yang perkasa dari biksu yang tidak marah, namun dia ingin memberikan hadiah kepada saudara senior pertama di halaman urusan sekuler. Bukankah itu sebuah lelucon? Siapa tuanmu? Kultifator perempuan menyela dan bertanya. Alasan utama mengapa mereka menjadi murid sekuler adalah karena tidak ada guru di biara candeva naga yang mau menerima mereka. Jika tidak, halaman lain manapun akan melampaui halaman urusan sekuler. Kau sendiri yang harus memahaminya. Dan, ada bakat di dalamnya. Tidak semua senior memahaminya. Untungnya, Anda bertemu dengan saya. Jika tidak, Anda akan menderita jika masuk tanpa persiapan. Kakak senior Wang menepuk bahu Li Qingshan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, guru Li Qingshan hanya berada di bawah pengawasannya di masa lalu ketika dia berlatiki. Kalau tidak, jika dia memiliki guru yang tepat, menjadi murid sekuler dari biara candeva naga. Murid Buddha juga menerima suap. Li Qingshan tahu bahwa jika dia tidak memberikan hadiah, dia akan disulitkan, jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak meninggikan suaranya sedikit. Dia agak terkejut. Kakak senior Wang berkata dengan heran, kamu tidak boleh mengatakan itu sembarangan. Ini adalah persaudaraan kita. Bagaimana bisa dianggap sebagai suap? Tanah Buddha yang diberkati. Siapa yang membuat keributan di luar? Seorang biksu paru bayar keluar dari aula. Dia mengangkat alisnya yang seperti sapu dan menatap lurus ke arah Li Qingshan dengan sedikit kesal. Li Qingshan juga kembali menatapnya. Dia selalu menjadi kakak senior Iman Abadi. Penampilannya tidak istimewa, dan kepalanya dicukur berkilau. Dia sedikit montok, berdiri di sana dengan perut buncit. Dia benar-benar tampak cukup mengesankan. Tidak jauh di belakangnya berdiri seorang pria kurus dan kecil, mungkin rekan daois yang masuk sebelum kakak senior Wang dan yang lainnya. Kakak senior Iman Abadi, kakak senior Wang dan kultifator wanita paru bayar segera menyatukan kedua telapak tangan mereka dan membungkuh. Iman Abadi tidak membalas salam itu. Dia langsung bertanya pada Li Qingshan, siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke halaman urusan sekuler saya. Dia berpikir, Bajingan, ini pertama kalinya kamu kesini, jadi kamu tidak tahu aturannya. Jika Anda tidak memberi hadiah, biarlah, tetapi Anda cukup berani untuk mengatakan saya menerima suap. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Aku perlu memberimu pelajaran. Li Qingshan menggenggam tangannya. Saya Li Qingshan, saya datang untuk menjadi murid sekuler. Murid sekuler, apakah yang Anda lakukan saat ini merupakan ucapan Buddha? Anda tidak bisa menjadi murid sekuler hanya karena Anda ingin. Ekspresi Iman Abadi berubah. Sebagai murid halaman dalam dari biara Candephanaga, dia jelas pernah mendengar nama Li Qingshan sebelumnya. Anak ini sombong dan kasar, bahkan berani menentang perintah kepala biara. Dia layak untuk dilempar ke Ola Demon Suppression. Setelah diberi pelajaran, bukankah dia akhirnya kabur menjadi murid sekuler dengan ekor di antara kedua kakinya? Sekarang dia ada di tanganku, aku harus mengolok-oloknya dan membuatnya belajar apa artinya menghormati seniornya. Kakak senior benar. Kamu bisa tahu dengan sekali pandang bahwa orang yang kasar dan kasar seperti itu berasal dari tempat yang kecil. Bagaimana dia bisa berhak menjadi kakak senior kita? Pria kurus di belakang Iman Abadi juga ikut campur. Wajahnya dipenuhi dengan sanjungan. Nak, kenapa kamu tidak meminta maaf kepada Master Iman Abadi? Kakak senior Wang mendesak dengan keras. Kultifator perempuan juga meliriknya dari samping. Omong kosong. Li Qingshan mengerutkan alisnya yang tebal dan memperlihatkan giginya. Aura ganas terpancar secara alami, membuat hati semua orang melonjak. Bahkan aura mereka pun ditekan. Mereka merasa lingkungan sekitar telah meredup. Suaranya bahkan lebih seperti auman harimau di hutan. Kicau serangga dan kicau burung pun langsung terhenti. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Biasanya, penyuruh menahan Iblis harimau dan Iblis sapi, tetapi sejak dia memadatkan hati Iblis, dia sepertinya telah menemukan jalan keluar. Meskipun dia mempraktekkan patung penindas Iblis, bentuk pertamanya adalah hati Iblis yang tak berperasaan. Dia tidak pernah berpikir untuk menekan dan menahan sifat Iblis di dalam hatinya. Begitu emosinya bergejolak, hal itu secara alami terwujud di wajahnya. A orang gila yang kejam dan buah semacam apa yang cukup berani untuk mengaum di biara cande fanaga. Iman abadi menunjuk ke arah Li Qingshan. Baru saja, dia benar-benar menjadi marah karena dipermalukan karena dia sebenarnya diintimidasi oleh seorang pria yang budidayanya bahkan lebih rendah dari miliknya. Dia merasa lebih terkejut. Dia juga pernah berlatih di Menara Penindas Iblis sebelumnya. Bahkan kaum Iblis atau bahkan Jenderal Iblis tidak bisa memberinya tekanan sebanyak itu. Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan. Awalnya, dia ingin menyebut nama biksu yang tidak marah itu, tetapi dia memikirkan sesuatu, guru secara khusus mengatakan kepada saya untuk tidak menggunakan reputasinya. Saya baru saja datang dari belakang gunung ke depan, jadi melanggar aturan ini agak tidak pantas. Dia tidak ingin saya menjadi murid sekuler, jadi itu sempurna. Aku tidak akan menjadi salah satunya. Alhasil, dia tersenyum. Apa menurutmu aku ingin menjadi pengganggu murid sekuler? Aku tidak akan jatuh ke level bajingan sepertimu yang menerima suap. Dia langsung berbalik dan pergi. Hal yang paling penting adalah dia telah menjalin hubungan guru murid dengan biksu yang tidak marah itu. Apakah dia menjadi murid sekuler atau tidak? Sebenarnya tidak masalah. Siapa yang kamu sebut bajingan? Iman Abadi menggonggong sebagai murid utama dari halaman urusan sekuler, yang dia lihat hanyalah wajah-wajah mengjilat dari para murid sekuler. Siapa yang cukup berani untuk menghinanya secara langsung? Awalnya, dia ingin mempersulit Li Qingshan, tetapi dia tidak pernah menyangka Li Qingshan tidak peduli sama sekali tentang identitas murid sekuler dan pergi begitu saja. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Li Qingshan tidak mau repot-repot menjawabnya. Kakak senior Wang ingin mengatakan sesuatu, tapi dia takut menyinggung keyakinan abadi, jadi dia akhirnya menutup mulutnya. Dia berpikir, anak ini terlalu ceroboh. Dia sebenarnya cukup berani untuk menyinggung saudara senior Iman Abadi di bawah gunung Great Buddha. Apakah menurutnya Biara Chand Devanaga adalah vegetarian? Tidak, Biara Chand Devanaga benar-benar vegetarian. Berhenti. Iman Abadi mengangkat lengan bajunya, dan seekor ikan kayu terbang keluar. Ia membengkak tertiup angin, langsung berubah menjadi seukuran kereta dan bersiul ke arah Li Qingshan. Benar saja, Li Qingshan berhenti dan berbalik, menatap ikan kayu yang bersiul. Dia bertanya tanpa mengubah ekspresinya, apalagi yang ingin kamu katakan. Dia akan disambar ikan kayu itu. Hati-hati, teriak kultifator perempuan. Akan buruk kalau aku menghancurkannya sampai mati. Dengan pemikiran dari keyakinan Abadi, terdengar suara gemuruh yang hebat, dan ikan kayu itu mendarat di samping Li Qingshan. Kotoran beterbangan ke segala arah, segera menghasilkan kawah besar di tanah. Tuan, Anda telah membuat lubang besar di negeri Buddha yang tenang ini. Li Qingshan tidak takut. Dia tersenyum mencemoh. Pikiran Iman Abadi berpacu. Jika dia ingin pergi, saya benar-benar tidak punya alasan untuk memaksanya bertahan. Jika saya menyerangnya dengan paksa, saya mungkin tidak akan bisa menjelaskan diri saya kepada Master. Oh benar, aku hampir lupa kenapa dia dikirim ke Aula Penindas Iblis. Keyakinan Abadi berkata dengan yakin, karena kamu bukan murid sekuler, kamu telah melanggar peraturan biara Devanaga Chan kami dengan masuk tanpa izin ke halaman urusan sekuler kami, dan kamu telah melakukannya lagi. Kamu pasti dihukum. Salah satu tanggung jawab besar halaman urusan sekuler adalah menerima orang-orang percaya dan murid sekuler, itulah sebabnya Li Qingshan dapat menerobos masuk, berjalan sampai ke depan Aula. Namun, dia selalu bisa menemukan cara untuk menuduhnya melakukan kejahatan. Li Qingshan, kedengarannya agak familiar. Jangan bilang kamu ingin berkunjung ke Aula Penindas Iblis. Iman Abadi merasa puas diri di dalam. Aku pada dasarnya meminjam kebijaksanaan kepala biara Daunless. Hal itu langsung membuat Li Qingshan marah. Dia telah dikirim ke Aula Demon Suppression tanpa alasan yang jelas. Meskipun itu merupakan berkah tersembunyi dan dia mendapat banyak manfaat pada akhirnya, dia masih merasa agak tidak senang di dalam hatinya. Namun, ia terpaksa menundukkan kepalanya saat berada di bawah atap orang lain. Sekarang, seseorang sebenarnya cukup berani menggunakan itu untuk mengancamnya. Itu pada dasarnya mengacaukan Biksu Daunless. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu meniru kata-kata Biksu Daunless. Li Qingshan mencibir dan melangkah menuju Iman Abadi, memancarkan kekejaman. Terima kasih telah menonton!